Ketika matahari terbit keesokan harinya, Long Chen bersiap untuk pergi ke keluarga Beitang bersama Dong Fang Xuan Xiao. Dong Fang Xuan Xiao telah mengatakan bahwa tidak peduli seberapa berlebihannya Long Chen, dia akan mendukung Long Chen. Long Chen mengerti bahwa Dong Fang Xuan Xiao telah memperlakukannya dengan terlalu baik, dan ini membuatnya merasa tidak enak. Namun, dia bukanlah orang yang ragu-ragu. Ini adalah masalah penting yang Ling Qing, dan jika dia tidak menanganinya dengan baik, itu mungkin akan menghancurkan hidup yang Ling Qing. Oleh karena itu, bahkan jika itu akan menyebabkan banyak masalah bagi Dong Fang Xuan Xiao, Long Chen tetap harus pergi ke keluarga Beitang, dan dia harus menggunakan metode yang lebih kuat. Keluarga Dong Fang tidak terlalu jauh dari keluarga Beitang. Tak lama kemudian, Long Chen dan Dong Fang Xuan Xiao tiba di kediaman keluarga Beitang. Tidak jauh dari pintu masuk, beberapa pria dari keluarga Beitang melihat mereka dan segera masuk untuk melaporkan kedatangan mereka. Setelah beberapa saat, seorang pria parubaya yang usianya hampir sama dengan Dong Fang Xuan Feng keluar dan berkata dengan suara keras dan antusias, Saudara Xuan Xiao, sungguh tamu yang langka. Sungguh tamu yang langka. Silakan masuk. Long Chen menyipitkan matanya. Pria ini tampak sangat mirip dengan Beitang Mo, dan dia seharusnya adalah ayah Beitang Mo, pemimpin keluarga Beitang saat ini, Beitang Ming. Untuk bisa menjadi pemimpin keluarga Beitang, dia mesti mencapai alam inti surgawi akhir, dan dia mesti seseorang seperti Dong Fang Xuan Xiao, yang kekuatan tempurnya jauh lebih tinggi dari sembilan tetua tertinggi agung dari keluarga lainnya. Di bawah pimpinan Beitang Ming, Long Chen dan Dong Fang Xuan Xiao tiba di aula utama yang berwarna hijau tua. Beberapa dari mereka duduk, dan Long Chen duduk di sebelah Dong Fang Xuan Xiao. Dia melihat sekeliling, lalu menatap Beitang Ming. Dia merasa sedikit gugup. Bagaimanapun, orang-orang ini jauh lebih kuat darinya, dan siapapun dari mereka dapat dengan mudah membunuhnya. Tidak sulit untuk membayangkan betapa sulitnya bagi Long Chen untuk menangani masalah yang lincing di antara sekelompok orang ini. Setelah menyadari tatapan Long Chen, Beitang Ming meminta seseorang menuangkan teh untuknya dan bertanya sambil tersenyum, ini anak baptisku, Long Chen. Dia baru saja lulus seleksi keluarga inti belum lama ini. Saya yakin saudara Beitang Ming pernah mendengar tentangnya sebelumnya, kata Dong Fang Xuan Xiao acuh tak acuh. Tentu saja, nama Long Chen cukup terkenal akhir-akhir ini. Semua junior di keluarga ku membicarakannya. Ku dengar dia bahkan mengalahkan orang yang mengaku sebagai jenius nomor satu dari keluarga lain, dan dia hanya berada di alam inti bumi awal. Itu benar. Tapi ngomong-ngomong, Long Chen dan saudara Beitang Ming punya hubungan lain. Dong Fang Xuan Xiao menatap Beitang Ming dengan wajah tanpa ekspresi, dan tidak ada yang tahu apa yang sedang dipikirkannya. Aku tahu. Aku mengadopsi seorang anak perempuan beberapa hari yang lalu, dan namanya Yang Lingqing. Dia memiliki tubuh yin mistis yang langka, dan ku dengar dia adalah sepupu Long Chen. Aku akan meminta seseorang untuk membawa Yang Lingqing ke sini sehingga kamu bisa bertemu dengannya. Beitang Ming tersenyum, tetapi ketika dia melihat ekspresi aneh Long Chen dan Dong Fang Xuan Xiao, dia merasakan firasat buruk di hatinya. Namun, ketika dia ingat bahwa ini adalah urusan Yang Lingqing, dan Dong Fang Xuan Xiao tidak dapat berbuat apa-apa, dia merasa lega. Setelah itu, seseorang pergi menelepon Yang Lingqing. Adapun Beitang Ming, dia sangat tertarik pada Long Chen. Ketika dia mengobrol dengan Dong Fang Xuan Xiao, dia akan selalu membawa topik Long Chen ke Long Chen, dan dia bahkan akan bertanya tentang kesehatannya. Rubah tua ini benar-benar sulit dihadapi. Ekspresi Long Chen setuju dengan kata-kata Beitang Ming, tetapi hatinya sebenarnya sangat dingin, Xiao Qing hanyalah seorang gadis kecil yang lemah. Di bawah tekanan rubah tua ini, bagaimana dia bisa menolak? Oleh karena itu, ia harus menyelesaikan masalah ini. Pada saat ini, sosok Yang Lingqing yang energi berjalan ke Aula. Dia melihat Long Chen sekilas, dan matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Namun, itu segera digantikan oleh keraguan dan kekhawatiran. Dia baru saja bertemu Long Chen kemarin, jadi mengapa Long Chen ada di sini hari ini? King R., Mo R., kemarilah dan duduklah di sini. Beitang Ming tersenyum dan menyapa dua orang yang baru saja masuk. Di belakang Yang Lingqing, Beitang Mo mengikuti di belakang Yang Lingqing dengan ekspresi dingin. Begitu dia memasuki Aula, dia menatap Long Chen dengan ekspresi terkejut. Pertama kali dia melihat Long Chen, itu terjadi di kota bawah Tanah Gereja Suci Darah Merah. Saat itu, Long Chen baru berada di alam inti fana akhir, tetapi dia telah membunuh seorang pejuang inti bumi awal. Sekarang, Long Chen telah menerobos ke alam inti bumi, dan dia bahkan telah mengalahkan Jin Seng, yang berada di alam inti fana awal. Hal ini langsung membuat Beitang Mo memiliki rasa hormat yang baru terhadap pemuda yang tidak mencolok itu. Di bawah pengaturan Beitang Ming, Yang Lingqing dan Beitang Mo duduk dengan patuh dengan pikiran yang berbeda dalam benak mereka. Hati Long Chen dipenuhi amarah, karena ia melihat mata yang Lingqing merah dan bengkak. Ini berarti ia baru saja menangis. Memikirkan betapa banyak siksaan mental yang dialami saudara perempuannya, Long Chen merasa hatinya seperti ditusuk pisau. Pada saat yang sama, kekejamannya perlahan tumbuh. Kalian berdua baru saja bertemu, mengapa kalian bersikap begitu jauh? Haha, jangan pedulikan kami yang lebih tua, mari kita mengobrol baik-baik. Beitang Ming berkata sambil tersenyum. Dia mengambil cangkir teh di atas meja dan menyesapnya. Saat Beitang Ming masih meminum tehnya, Long Chen tiba-tiba menatapnya dan berkata dengan suara dingin, Senior Beitang, ku dengar Beitang Mo akan menikahi Lingqing, dan dia sudah mengirimkan hadiah pertunangan kepada keluarga ku. Ketika Beitang Ming dan Beitang Mo mendengar ini, mereka tidak terlalu memikirkannya. Namun, tubuh yang Lingqing bergetar. Di matanya, seolah-olah masalah yang menyakitkan tiba-tiba terungkap. Dia menatap Long Chen tanpa daya. Haha, Long Chen, aku baru saja akan menceritakan ini kepadamu. Mo Er dan King Erku sedang jatuh cinta, dan mereka telah memutuskan tadi malam untuk mengadakan pernikahan besar pada hari ketujuh bulan depan. Sambil berbicara, dia menatap yang Lingqing dengan sedikit celaan. King Er, kau benar-benar hebat. Kau begitu fokus memberitahu keluargamu hingga kau lupa tentang saudaramu. Aku, aku lupa, hati yang Lingqing menjadi kacau, terutama saat dia melihat sorot mata Long Chen yang semakin dingin. Pada saat ini, semua orang kecuali Dongfang Suan Xiao terkejut ketika Long Chen menghancurkan meja di sampingnya. Dia berdiri dan menatap Bei Tang Ming dengan dingin. Long Chen, apa yang sedang kamu lakukan? Bei Tang Mo mengerutkan kening dan berkata dengan dingin. Di sini, target Long Chen bukanlah Bei Tang Mo, tetapi Bei Tang Ming. Di bawah tatapan terkejut Bei Tang Ming, dia berkata dengan dingin, jatuh cinta. Sungguh, jatuh cinta, yang hebat. Senior Bei Tang berpikir bahwa jatuh cinta adalah karena kamu menggunakan kekuatan dan kekuasaanmu untuk menekan adik perempuanku dan memaksanya menikahi putramu. Tindakan Long Chen yang tiba-tiba dan tidak masuk akal itu membuat Bei Tang Ming dan Bei Tang Mo tercengang. Yang Lingqing bahkan lebih terkejut lagi. Semakin lama dia tinggal di suku dalam, semakin dia tahu betapa kuatnya suku dalam itu. Tindakan Long Chen tidak diragukan lagi sedang menggali kuburnya sendiri. Omong kosong. Ekspresi Bei Tang Ming berubah muram. Ia segera menatap Dong Fang Suan Xiao. Jika bukan karena Dong Fang Suan Xiao, Long Chen akan menjadi semut yang bisa dibunuhnya dengan sekali tamparan. Long Chen bahkan tidak punya hak untuk bersikap sombong di depannya. Ketika Bei Tang Ming melihat Dong Fang Suan Xiao masih meminum tehnya tanpa ekspresi apapun, dia tahu bahwa Dong Fang Suan Xiao diam-diam menyetujui semua ini. Apakah ada yang salah dengan otak Suan Xiao ini? Dia sama sekali tidak menunjukkan wajah kepadaku. Ini terlalu menyebalkan. Kemarahan Bei Tang Ming berangsur-angsur meningkat. Baginya, merupakan penghinaan besar bagi seorang bocah nakal untuk menanyainya di aula utama. Namun, Dong Fang Suan Xiao diam-diam menyetujuinya. Penghinaan ini menyebabkan Bei Tang Ming menatap Long Chen dengan niat membunuh di matanya. Bagaimana aku bisa bicara omong kosong? Ling Qing, kemarilah. Long Chen tampaknya tidak punya niat untuk mundur. Dia terus menatap Bei Tang Ming dengan mata dingin. Pikiran Yang Ling Qing kosong. Dia hanya merasa bahwa penampilan Long Chen terlalu mengejutkan. Ketika Long Chen memanggil namanya, dia tanpa sadar mencondongkan tubuhnya ke arah Long Chen. Ling Qing, apa yang kau lakukan? Suara dingin Bei Tang Ming membuat Yang Ling Qing gemetar ketakutan. Ia pun menghentikan langkahnya. Percayalah padaku. Kemarilah. Kakak akan menjamin bahwa kamu akan baik-baik saja. Sementara Yang Ling Qing berada dalam dilema, Long Chen menatapnya dengan ekspresi serius dan mengatakan sesuatu yang membuat Yang Ling Qing merasa aman. Sejak Long Chen menyelamatkannya beberapa kali, dia telah mengembangkan ketergantungan buta padanya. Oleh karena itu, dia menggertakkan giginya dan berjalan ke sisi Long Chen di bawah tatapan dingin Bei Tang Ming. Kakak, apa yang harus aku lakukan? Mata Yang Ling Qing berkaca-kaca. Saya percaya diri. Jangan meremehkan saya. Lakukan saja apa yang saya katakan dan semuanya akan baik-baik saja. Dia mengulurkan tangan dan memeluk bahu Yang Ling Qing. Yang mengejutkannya, Long Chen menyadari bahwa dia telah menjadi lebih kurus. Itu masuk akal. Dia adalah orang lemah di suku dalam Ling Wu. Mengapa dia tidak menjadi lebih kurus? Tidak ada kakak laki-laki yang akan membiarkan adik perempuannya diganggu oleh orang lain. Long Chen seharusnya tahu bahwa Ling Qing tidak baik-baik saja, tetapi setelah memasuki suku dalam, dia telah tertunda oleh masalah lain, yang membuatnya tidak dapat segera mengurusnya. Long Chen tahu bahwa ini adalah kesalahannya. Mem, Yang Ling Qing menganggup dengan air mata di matanya. Jika bukan karena fakta bahwa Long Chen telah memberinya begitu banyak kepercayaan diri dan perlindungan, dia tidak akan pernah berdiri di sisi Long Chen pada saat yang kritis seperti itu. King, R, apa yang kau lakukan? Apa kau lupa apa yang kukatakan padamu? Pada saat ini, wajah Bei Tang Ming muram. Kata-katanya dipenuhi dengan niat membunuh. Jangan menakut-nakuti adik perempuanku. Senior Bei Tang Ming, kau sudah hidup begitu lama. Tidakkah kau tahu bahwa melon yang dipetik dengan paksa tidak akan manis? Ling Qing tidak mau. Sebagai ayah baptisnya, tidak apa-apa jika kau tidak merawatnya dengan baik. Apa hakmu untuk memaksanya menikah dengan putramu? Long Chen tidak bersikap seperti budak atau sombong saat ia menghadapi Bei Tang Ming. Sebenarnya, memasuki suku dalam dan dipaksa menikah dengan generasi muda suku dalam adalah tradisi keluarga Ling Wu. Namun, Long Chen tidak percaya bahwa ia akan terikat oleh tradisi ini. Mungkinkah ia harus menikahi putri keluarga Dong Fang karena perintah tetua? Paling tidak, Long Chen menentangnya. Diinterogasi oleh Long Chen seperti ini, Bei Tang Ming tidak dapat menahan wajahnya lagi. Pada saat ini, dia tidak dapat menahannya lagi dan melepaskan semburan truki yang kuat. Dia menatap Dong Fang Suan Xiao dengan dingin dan mengeram, Dong Fang Suan Xiao, apa maksudmu? Katakan saja. Jika kamu tidak menyukaiku, Bei Tang Ming, jangan gunakan junior untuk berteriak di depanku. Jika kamu punya nyali, katakan saja. 202. Bei Tang Ming dipermalukan oleh junior seperti Long Chen. Jika bukan karena Dong Fang Suan Xiao, Long Chen pasti sudah membunuhnya. Pikiran Long Chen adalah pikiranku. Saudara Ming, kamu tumbuh bersamaku, jadi aku yakin kamu memahami karakterku. Karena Nona tidak setuju, mengapa kamu harus memaksanya? Dong Fang Suan Xiao tidak banyak bereaksi terhadap kemarahan Bei Tang Ming. Dia meletakkan cangkir teh di atas meja dan menatap Bei Tang Ming dengan acuh-ta'acuh. Namun, ada tatapan tegas di matanya. Long Chen diam-diam berterima kasih atas sikap Dong Fang Suan Xiao. Senior Bei Tang Ming, mungkin aku sudah keterlaluan dengan apa yang kukatakan sebelumnya, tetapi aku juga memikirkan adik perempuanku. Mohon maafkan aku. Namun, aku tidak ingin adik perempuanku tunduk pada ancaman. Bahkan jika aku berhasil menangkapnya, aku yakin kakak Bei Tang Mo tidak akan mau melakukannya, kan? Long Chen tahu kapan harus berhenti. Dia bersikap sombong tadi karena ingin memberi peringatan kepada Bei Tang Ming. Sekarang setelah nada bicaranya melunak, Bei Tang Ming mungkin bisa menerimanya sedikit. Bei Tang Mo ingin menikahi yang lingcing dengan paksa, yang mana bukanlah perilaku seorang pria sejati. Namun, Long Chen mengenakan topi seorang pria sejati di kepala Bei Tang Mo. Meskipun dia tahu bahwa Long Chen sedang berbicara omong kosong, wajah Bei Tang Mo memerah karena malu dan marah. Baru sekarang kau sadar bahwa kata-katamu sudah melewati batas. Long Chen, kau telah menghinaku dengan kata-katamu yang arogan. Sebagai kepala klan Bei Tang, jika kabar ini tersebar, di mana aku akan menaruh wajah lamaku. Pada saat ini, Bei Tang Ming sudah bisa melihat bahwa Dong Fang Suan Xiao membiarkan Long Chen melakukan apa yang dia mau. Senior Bei Tang boleh melakukan apapun yang kamu mau. Namun, masalah lingking seharusnya belum menyebar. Selama senior Bei Tang membatalkan pernikahan hari ini, bukan tidak mungkin bagiku, Long Chen, akan bersujud beberapa kali di hadapanmu. Long Chen melindungi yang lingking di belakangnya dan memegang erat tangannya yang gugup. Pada saat ini, Long Chen merasakan telapak tangan yang lingking berkeringat. Bersujud adalah sesuatu yang tidak akan pernah dilakukan Long Chen di masa lalu. Namun sekarang, untuk membantu lingking melewati cobaan ini, dia siap mempertaruhkan segalanya. Meskipun Dong Fang Suan Xiao dapat membantunya, Long Chen juga menyadari kesulitan Dong Fang Suan Xiao. Dong Fang Suan Xiao dan Bei Tang Ming sama-sama tokoh penting dalam keluarga lingwu, jadi mereka secara alami berada di bawah kendali keempat leluhur. Jadi, mereka tidak dapat dengan mudah bergerak melawan mereka. Hari ini, Dong Fang Suan Xiao hanya dapat memastikan bahwa Long Chen akan baik-baik saja, tetapi Long Chen harus menggunakan otaknya sendiri untuk membantu lingking. Jangan! Suara yang lingking sudah sedikit serak. Dia tahu bahwa Long Chen adalah orang yang sombong dan angkuh. Membuatnya bersujud lebih sulit daripada naik ke surga, tetapi dia bahkan tidak mengerutkan kening demi dia hari ini. Yang lingking tahu bahwa ini adalah saudaranya. Mendengar perkataan Long Chen, Dong Fang Suan Xiao menatapnya lagi dan menganggupkan kepalanya. Pemuda seperti ini tidak akan menyanyiakan bantuannya, apapun konsekuensinya. Mengjilat! Bei Tang Ming mencibir dan berkata, Kau bicara kasar. Apa kau pikir bersujud bisa menyelesaikan masalah? Jika kau ingin mendapatkan apa yang kau inginkan, Long Chen, terimalah serangan telapak tanganku hari ini. Jika kau tidak mati, aku akan membiarkanmu pergi. Kita juga bisa membahas tentang adikmu. Serangan telapak tangan Long Chen mengerutkan kening. Dia tahu bahwa serangan telapak tangan Bei Tang Ming pasti bisa merenggut nyawanya dalam sekejap. Dengan kata lain, Bei Tang Ming menginginkan nyawa Long Chen sebagai gantinya. Bei Tang Ming Mendengar perkataan Bei Tang Ming, Dong Fang Suan Xiao berdiri dan berjalan ke sisi Long Chen. Jangan meminta terlalu banyak. Aku akan jujur padamu. Long Chen adalah anak baptisku, dan aku pasti akan membantumu sampai akhir. Kau tahu karakterku dengan sangat baik. Bahkan jika aku harus menanggung tekanan dari keempat leluhur, aku pasti tidak akan membiarkan pernikahan ini berlanjut. Mengapa kita tidak mundur selangkah dan membiarkan kedua belah pihak menjalani kehidupan yang baik? Bei Tang Ming tahu bahwa Dong Fang Suan Xiao telah memberontak sejak dia masih muda. Dia telah melakukan lebih dari satu atau dua hal yang menentang surga. Selain itu, dia selalu menepati janjinya. Dengan karakternya, dia mungkin benar-benar mengacaukan keluarga Bei Tang demi yang lincing. Pada saat ini, hati Bei Tang Ming dipenuhi amarah. Dia menatap Long Chen dengan dingin dan niat membunuhnya perlahan memenuhi udara. Dia pikir dia akhirnya akan berhasil menangkap Long Chen, tetapi dia tidak menyangka seseorang akan muncul entah dari mana dan menginjak-injak wajahnya, Bei Tang Ming. Namun, dia sudah berusia dua puluhan, dan dia tahu prinsip kesabaran. Dia telah mendengar tentang masalah Dong Fang Suan Xiao, dan itu memang menantang surga. Pada saat ini, dia menarik lengan Bei Tang Ming dan berkata dengan lembut, Ayah, biarkan aku yang menangani ini. Mengenai alasannya, aku akan memberitahumu nanti. Melihat ekspresi percaya diri putranya, Bei Tang Ming menatap kosong sejenak. Dia mengenal karakter putranya, jadi dia memilih untuk mempercayainya. Karena itu, Bei Tang mau melangkah maju beberapa langkah, menatap Long Chen dan berkata, Tidak ada orang luar di sini, jadi aku akan langsung ke intinya. Aku bisa menyetujui usulanmu untuk membatalkan pertunangan, tetapi aku punya syarat. Syarat apa? Katakan saja. Long Chen menatap pemuda yang pernah dia kagumi. Sangat mudah. Kau boleh menerima serangan telapak tanganku, tetapi kau tidak boleh membalas. Selama kau bisa bertahan hidup, aku, Bei Tang Mo, tidak akan pernah menyinggung soal pernikahan itu lagi, kata Bei Tang Mo. Kaulah yang mengatakannya. Long Chen tahu bahwa Bei Tang Mo adalah seorang pejuang inti surgawi awal, yang berkali-kali lebih kuat darinya. Namun, setidaknya, dia masih lebih lemah dari Bei Tang Ming. Banyak orang tahu bahwa ayah dan anak ini ingin dia menikahi yang lingcing. Meminta mereka untuk berhenti tiba-tiba hari ini merupakan pukulan besar bagi reputasi mereka. Long Chen tahu bahwa jika mereka tidak membayar harga yang mahal, ayah dan anak ini tidak akan berhenti. Mustahil. Mendengar Long Chen setuju tanpa ragu, yang lingcing panik. Dia tahu perbedaan kekuatan mereka, dan jika dia meminta Long Chen untuk menerima serangan telapak tangan Bei Tang Mo, itu seperti melempar telur ke batu, dan dia akan hancur berkeping-keping. Ling Qing, ini bukan urusanmu. Yang lingcing baru saja menerobos kerana inti fana, tidak mungkin dia bisa melawan Long Chen. Oleh karena itu, dia didorong kembali oleh Long Chen ke sisi Dong Fang Suan Xiao. Long Chen tahu bahwa Dong Fang Suan Xiao akan menghentikan yang lingcing untuknya. Benar saja, Dong Fang Suan Xiao mengulurkan tangannya dan memeluk yang lingcing rat-rat. Saat ini, wajah yang lingcing telah memucat. Dia berjuang sekuat tenaga, tetapi dia masih tidak bisa bergerak. Kakak, jangan, aku tidak ingin kamu mati. Aku rela bersamanya, bukankah itu sudah cukup? Dua aliran air mata mengalir dari wajahnya. Memikirkan betapa Long Chen telah melakukan begitu banyak hal untuknya, hati yang lingcing hancur. Ria yang berdiri di depannya ini tampak begitu agung. Tuan Suan Xiao, Anda tidak bisa membiarkannya mati. Dia adalah anak angkat Anda, apakah Anda akan melihatnya mati seperti ini? Merasakan kehadiran Suan Xiao, yang lingcing merasa seperti menemukan sedotan penyelamat. Dia memohon dengan air mata di seluruh wajahnya. Dong Fang Suan Xiao menarik napas dalam-dalam. Saat ini, hatinya sedang berjuang. Akhirnya, dia mengabaikan air mata yang lingcing, menggertakan giginya, dan bertanya kepada Long Chen, Nak, apakah kamu percaya diri? Ya, Long Chen berkata tanpa ragu. Ingat, kamu berhutang banyak padaku, dan aku menunggumu untuk melunasinya, kata Dong Fang Suan Xiao. Saya ingat, Long Chen memaksakan senyum dan menatap yang lingcing. Tidakkah kau tahu betapa jeleknya dirimu saat menangis? Gadis baik, jangan menangis. Lihatlah saudaramu menciptakan keajaiban. Mata yang lingcing sudah berkaca-kaca. Dia menangis sejadi-jadinya hingga tidak bisa berkata sepatah katapun. Hatinya dipenuhi penyesalan yang tak berkesudahan. Dia menyesal telah bertemu Long Chen kemarin dan membiarkannya melihat keburukan dirinya. Dia menyesal karena tanpa sadar dia berdiri di pihak Long Chen, yang membuktikan bahwa dia tidak bersedia menikahi Bei Tang Mo. Karena itu, dia ingin membunuh saudaranya. Miracle, berhentilah bicara omong kosong. Kalau kamu setuju, mari kita mulai. Kalau terus begini, aku akan tersentuh oleh hubungan kakak adikmu. Bei Tang Mo mencibir dalam hatinya. Ayo kita lakukan. Di bawah tatapan mata yang lingcing yang patah hati, Long Chen berjalan ke tengah aulah. Dengan tubuhnya yang tinggi dan tegap, dia bahkan tidak mengerutkan kening saat menghadapi jenius nomor satu dari keluarga Bei Tang. Saat dia berjalan, dia telah menyelesaikan transformasi jiwa naganya. Dalam sekejap, baju besi sisik merah darah menutupi seluruh tubuhnya. Transformasi jiwa binatang, binatang iblis macam apa ini? Bei Tang Ming terkejut. Karena Long Chen adalah seorang prajurit inti ilahi, ia secara naluriah mengira ini adalah jiwa binatang peringkat mistik. Namun, di antara peringkat mistik, tidak ada binatang iblis yang mirip dengan kadal darah bawah tanah. Itulah sebabnya ia tidak dapat mengetahui apa itu. Namun, semua ini tidak ada hubungannya dengan pembunuhan Long Chen. Tepat pada saat ini, Long Chen sudah sepenuhnya siap. Tidak peduli apakah itu energi sejati atau energi api petir, dia telah melepaskan potensi penuhnya. Energi petir dan api berputar di sekelilingnya. Tubuh tempur api petir, sayang sekali itu hanya tubuh tempur api petir tingkat dua. Jika itu tubuh tempur api petir tingkat tiga yang lengkap, seranganku bahkan tidak akan mampu melukai sehelai rambut pun di tubuhnya. Pengetahuan Bei Tang Mo sangat luar biasa. Tepat pada saat ini, ketika dia melihat Long Chen sudah sepenuhnya siap, dia mencibir. Tanpa ragu-ragu, dia melepaskan energi sejati inti surgawi awal miliknya. Dalam sekejap, aura hijau tua dan suram menyebar ke segala arah. Apakah kamu siap untuk mati? Bei Tang Mo mencibir. Setelah itu, dengan bantuan energi sejatinya, dia melangkah maju, dan dengan tubuh yang kokoh, dia mendorong telapak tangannya ke depan. Telapak setan racun angin dingin. Dengan serangan telapak tangan ini, angin dingin langsung bertiup ke arah Long Chen. Long Chen tidak melakukan apapun untuk membela diri, dia hanya membiarkan serangan telapak tangan Bei Tang Mo mengenai dada Long Chen. Kau masih belum mati. Setelah mengirim Long Chen terbang, Bei Tang Mo tertawa terbahak-bahak. Saudara laki-laki, yang lingcing menjerit melengking, wajahnya menjadi semakin pucat, karena dia melihat Long Chen terlempar. Di udara, dia memuntahkan seteguk darah hitam, dan wajahnya menjadi hitam. Dia sekarang adalah anggota keluarga Bei Tang, dan dia tahu kekuatan keterampilan tempur keluarga Bei Tang. Telapak setan racun angin dingin ini akan menyerang organ dalam seseorang, khususnya menghancurkan meridian, tulang, dan organ dalam. Bagi seseorang seperti Long Chen yang terkena serangan ini, hampir mustahil baginya untuk bertahan hidup. Bahkan jika dia selamat, bahkan jika meridiannya tidak rusak, meridiannya akan tetap terkumpul, dan kekuatan tempurnya akan sangat berkurang. 203. Tepat setelah Long Chen terlempar, Dong Fang Suansiao menangkapnya dan meletakkannya di tanah. Di tangannya, ada ramuan yang memancarkan energi. Dia menghancurkannya dan memasukkannya ke dalam mulut Long Chen. Setelah itu, dia mengedarkan energi sejatinya dan membantu Long Chen menyerap ramuan itu. Saat ini, mata Long Chen tertutup rapat, dan mulutnya berlumuran darah hitam. Tubuhnya dingin, dan dia mengeluarkan gas hitam. Dia tampak seperti orang mati. Saudara laki-laki, melihat kondisi Long Chen saat ini, yang lincing merasa dunia telah berubah gelap. Dia tahu bahwa Long Chen kemungkinan besar sudah mati, dan bahkan jika dia cukup beruntung untuk bertahan hidup, dia akan menjadi cacat seumur hidupnya. Ada total empat tahap antara alam inti bumi awal dan alam inti surgawi awal. Kesenjangannya sangat besar, tetapi Long Chen telah memblokir serangan telapak tangan Bei Tang Mo untuknya. Bagaimana mungkin dia tidak terluka? Bahkan Dong Fang Suansiao tidak memiliki banyak kepercayaan diri. Namun, pengalamannya selama bertahun-tahun memberitahu dia bahwa sekarang bukanlah saatnya untuk menyerah. Jika dia mengambil tindakan yang diperlukan tepat waktu, Long Chen mungkin masih memiliki kesempatan. Kakak, kamu harus bertahan. Bibi dan yang lainnya masih menunggumu di rumah. Yang Lingqing jatuh terduduk lemas. Dia tidak punya tenaga lagi, dan yang bisa dia lakukan hanyalah menatap kosong ke arah Long Chen. Seolah-olah seluruh dunianya telah runtuh. Yang Lingqing memeluk lengannya, lengannya berkedut. Wajahnya dipenuhi dengan ketidakberdayaan dan rasa bersalah. Melihat reaksi Long Chen, Bei Tang Mo berbalik dan tersenyum tipis kepada ayahnya. Bei Tang Ming menatap putranya dan merasa lega. Mo, air sudah benar-benar tumbuh dewasa. Bei Tang Ming tahu bahwa ketika dia mengusulkan untuk memukul Long Chen dengan telapak tangan, Long Chen tidak akan setuju karena dia tahu dia akan mati. Namun, jika itu Bei Tang Mo, karena Bei Tang Mo berasal dari generasi yang sama dengan Long Chen, dengan karakter Long Chen yang arogan, dia pasti akan setuju. Itulah sebabnya ada hasil seperti itu. Ayah, ku dengar bocah ini akan ikut serta dalam kontes memperebutkan tombak naga biru. Dongfang Tianxing dan aku berteman baik. Kami bertemu beberapa hari yang lalu, dan ku dengar adiknya, Tianyu, pasti akan membunuh Long Chen dalam kontes itu. Namun, meskipun Long Chen tidak mati sekarang, meridiannya pasti akan rusak, dan kekuatannya akan sangat berkurang. Saat itu, dia akan tetap dibunuh oleh Dongfang Tianyu. Ayah, apakah menurutmu begitu Long Chen mati, Lingqing akan tetap menjadi milikku? Bei Tang Ming berjalan di samping Bei Tang Mo dan berkata dengan suara pelan. Benar sekali. Kamu melakukannya dengan sangat baik hari ini, uji Bei Tang Ming dengan tulus. Kemudian, mereka menatap Long Chen. Long Chen ini pasti kehabisan napas. Bei Tang Ming mencibir dalam hatinya. Dongfang Xuanxiao, yang saat ini sedang merawat Long Chen dengan pengobatan mistik tingkat tinggi, melihat kondisi Long Chen saat ini dan tidak terlalu percaya diri. Pada saat ini, dia juga merasa sedikit menyesal. Dia mungkin tidak akan bangun. Apakah aku salah? Aku hanya berpikir bahwa seorang pria harus cukup berani untuk memikul tanggung jawab pada saat yang paling penting. Bahkan jika tubuhnya hancur berkeping-keping, dia tidak perlu takut. Aku salah. Ketika Dongfang Xuanxiao menatap yang lincing yang tak berdaya dan mengingat masa lalunya sendiri, dia merasa seolah-olah hatinya sedang dipotong oleh pisau. Long Chen, aku telah mengecewakanmu. Dia juga dipenuhi dengan rasa bersalah pada dirinya sendiri. Saat raut wajah Dongfang Xuanxiao berubah gelap, dia tiba-tiba merasakan energi penyembuhan di dalam tubuh Long Chen. Energi ini beredar di dalam tubuhnya secara sadar. Meskipun lemah, energi ini mampu menyembuhkan bagian-bagian tubuhnya yang tidak dapat disembuhkan oleh pengobatan spiritual. Ini adalah teknik pertempuran kehidupan yang legendaris. Hati Dongfang Xuanxiao sedang kacau. Ia sangat terkejut karena Long Chen memiliki teknik pertempuran kehidupan yang legendaris ini. Yang lebih penting, teknik pertempuran kehidupan ini beredar secara sadar, yang berarti bahwa Long Chen belum mati. Ia bahkan memiliki kesadarannya sendiri dan sedang mengobati luka-lukanya. Dongfang Xuanxiao sangat gembira saat memikirkan hal ini. Dia mengeluarkan obat mistik bermutu tinggi lainnya, menghancurkannya, dan menaruhnya di mulut Long Chen. Dia kemudian menggunakan trukinya untuk mengobati luka Long Chen dengan hati-hati. Xuanxiao, dia terkena telapak tangan iblis racun angin yin milik anakku. Jangan buang-buang lagi obat mistik bermutu tinggi. Bei Tangming memasang senyum palsu. Dia sangat tidak senang ketika Dongfang Xuanxiao mengancamnya sebelumnya. Sekarang dia bisa membalas penghinaan itu, dia merasa sangat puas. Mendengar bahwa Long Chen tidak punya harapan lagi, pikiran yang lincing menjadi kosong. Tepat pada saat ini, dia tiba-tiba melihat jari Long Chen bergerak. Kakak, kamu masih hidup. Yang lincing segera berdiri dari tanah dan bergegas ke sisi Long Chen. Pada saat ini, Dongfang Xuanxiao tahu sudah waktunya, jadi dia dengan cepat membantu Long Chen berdiri dan membuatnya duduk di tanah dengan telapak tangannya menghadap ke langit. Meskipun mata Long Chen masih tertutup, dia sudah bisa menggunakan trukinya untuk menyerap kekuatan obat, dan pada saat yang sama, menggunakan Yuan Restoring Combat Skill. Long Chen tahu persis di mana lukanya. Oleh karena itu, akan lebih baik baginya untuk melakukannya sendiri. Dia masih hidup. Bei Tang Mo dan Bei Tang Ming saling berpandangan. Mereka berdua terkejut. Apakah sudiak orang ini adalah kecoa? Mengapa dia begitu ulet? Dia hanya seorang pejuang inti bumi, tetapi dia masih hidup di bawah telapak tangan iblis racun angin yin milikku. Bei Tang Mo berpikir dalam hati. Tetapi, meskipun dia tidak meninggal, saya rasa dia akan lumpuh selama sisa hidupnya. Di bawah tatapan penuh harap yang lincing, awan gelap di wajah Long Chen perlahan menghilang. Setengah jam kemudian, Long Chen akhirnya membuka matanya. Hal pertama yang dilihatnya adalah yang lincing, yang telah berhenti menangis dan tersenyum. Dari mana siput ini berasal? Sudut mulut Long Chen berkedut saat dia mengucapkan kata-kata ini perlahan. Meskipun itu adalah kalimat yang sangat sederhana, itu membuatnya merasa sangat tegang. Setelah mendengar apa yang dikatakan Long Chen, dia teringat saat dia ditertawakan oleh Long Chen saat dia masih kecil. Kegembiraan seperti itu membuat yang lincing tercengang. Setelah beberapa lama, dia akhirnya tersadar. Dia dengan gugup bertanya kepada pria yang seperti dewa di depannya, kakak, kamu baik-baik saja. Pinggangku baik-baik saja, ginjalku baik-baik saja, semuanya baik-baik saja. Aku tidak pernah bermalas-malasan di tempat tidur. Long Chen tidak ingin gadis ini khawatir, jadi dia memaksakan senyum dan berkata, Saudara bajingan. Kalimat ini membuat yang lincing menangis dan tertawa pada saat yang bersamaan. Long Chen ingin membelai wajahnya, tetapi itu sangat sulit. Kondisinya saat ini tidak memungkinkannya untuk melakukannya. Pada saat ini, Dong Fang Suan Xiao menatapnya dan bertanya, bagaimana perasaanmu? Aku baik-baik saja. Mari kita mulai bisnis dulu. Setelah mengatakan itu, Long Chen menatap Bei Tang Mo dan berkata, Aku sudah menerima pukulan darimu, tetapi aku tidak membalas. Bei Tang Mo, ingat apa yang kamu katakan? Bei Tang Mo sedikit terkejut karena Long Chen mampu bertahan hidup. Namun, dia tahu bahwa Long Chen pasti akan mati jika dia berpartisipasi dalam pertempuran untuk mendapatkan tombak naga biru dalam kondisinya saat ini. Selama Long Chen meninggal, yang lincing tidak dapat meninggalkan klan Bei Tang. Bukankah itu mudah? Karena itu, dia berkata dengan dingin, Aku, Bei Tang Mo, tentu saja menepati janjiku. Benarkah begitu? Dong Fang Suan Xiao menatap Bei Tang Ming dengan dingin dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Aku tidak akan banyak bicara. Long Chen sudah melakukan pukulan. Jika suatu hari, aku tahu bahwa dia melakukan pukulan tanpa imbalan, seseorang harus melakukan pukulan dariku. Karena masalah ini sudah selesai, Saudara Suan Xiao, silakan pergi. Bei Tang Ming tidak ingin berbicara dengannya dan langsung memintanya pergi. Dong Fang Suan Xiao juga tidak ingin tinggal di sini lebih lama lagi. Biarkan aku menggendongmu. Oke, Long Chen mengangguk. Saat ini, dia benar-benar tidak punya tenaga untuk berjalan sendiri. Namun, dia merasa sangat malu digendong oleh seorang lelaki tua di usianya ini. Sebelum pergi, dia berbalik dan menatap Bei Tang Mo dari punggung Suan Xiao. Bei Tang Mo, aku, Long Chen, akan membalas serangan telapak tangan ini kepadamu sepuluh ribu kali di masa depan. Kalau tidak, aku tidak akan pernah bisa bereinkarnasi. Pada saat ini, Long Chen bersumpah. Ling Qing, keluarlah bersamaku sebentar. Sebelum pergi, Long Chen masih punya beberapa hal yang ingin diceritakannya kepada Yang Ling Qing. Bei Tang Mo ingin menghentikannya, tetapi ayahnya menghentikannya. Apa yang kau lakukan untuk menghentikanku? Mereka akan segera mati. Biarkan mereka bertemu lagi. Semua orang di klan Bei Tang kita sangat baik. Setelah meninggalkan klan Bei Tang, Long Chen memiringkan kepalanya dan berkata kepada Yang Ling Qing di punggung Suan Xiao, awalnya aku ingin memarahimu hari ini, tetapi sekarang aku akan membiarkannya. Namun, Ling Qing, jika kamu menyimpan dendam di masa depan dan tidak memberitahuku, itu berarti kamu meremehkanku. Jika aku mengetahuinya pada akhirnya, aku tidak akan menghukummu, tetapi aku pasti akan mencabik-cabik orang yang menindasmu, apapun konsekuensinya. Baiklah, kakak, kamu baik-baik saja. Yang Ling Qing sudah ketakutan setengah mati setelah kejadian hari ini, tetapi pada akhirnya, Long Chen masih melakukan keajaiban dan menyelamatkannya. Saat ini, yang paling dia khawatirkan adalah kesehatan Long Chen. Bahkan jika dia tidak mati karena telapak tangan iblis angin yin, meridiannya biasanya akan rusak. Dalam kasus terburuk, meridiannya akan tersumbat dan kekuatannya akan berkurang, Dong Fang Xuan Xiao menambahkan, matanya dipenuhi kekhawatiran. Jangan khawatir, aku kecoa yang tidak bisa dibunuh. Long Chen terkekeh dan berkata, meskipun aku menderita beberapa luka, kekuatanku tidak berkurang. Aku dapat menjamin bahwa aku akan pulih sepenuhnya sebelum pertempuran memperebutkan tombak naga biru. Dalam hal ketangguhan, tubuh Long Chen saat ini berada di level kedua dari fisik pertempuran api petir. Namun, itu adalah tubuh naga yang mengandung esensi darah naga ilahi purba. Kemampuan pemulihan, kemampuan bertahan, dan atribut lainnya pastilah yang terbaik. Tidak akan semudah itu bagi Bei Tang Mo untuk melumpuhkannya dengan satu telapak tangan. Tentu saja, itu juga karena Bei Tang Mo belum menggunakan jurus terkuatnya. Mendengar jaminan Long Chen, Dong Fang Xuan Xiao dan Yang Ling Qing menghela napas lega. Long Chen selamat dari musibah lain hari ini. Ling Qing, kamu sudah mengakui seorang guru di keluarga Bei Tang, jadi aku tidak bisa membawamu pergi sekarang. Aku hanya bisa membantumu sampai sekarang. Namun, Bei Tang Mo akan menahan diri di masa depan, tetapi kamu harus berhati-hati. Jika ada sesuatu, beritahu aku terlebih dahulu. N, aku mengerti. Setelah apa yang terjadi hari ini, Yang Ling Qing tahu bahwa dengan Long Chen, seorang pria dengan semangat gigih, dia tidak perlu takut lagi. Saudaraku, kamu akan berpartisipasi dalam pertempuran memperebutkan tombak naga biru. Kamu harus fokus pada penyembuhan luka-lukamu, berkultivasi, dan melakukan yang terbaik. Aku punya harapan besar padamu, kata Yang Ling Qing sambil tersenyum. Dalam, Long Chen menganggupkan kepalanya. Melihat wajah cantik Yang Ling Qing, dia tiba-tiba memikirkan sebuah pertanyaan serius. Dengan suara lembut, dia bertanya, Xiao Qing, apakah Bei Tang Mo itu memaksamu? Apa yang sedang kamu bicarakan? Yang Ling Qing merasa malu. Namun, dia tahu bahwa Long Chen khawatir tentang hal ini, jadi dia berkata, Saudaraku, kamu tidak perlu khawatir tentang hal ini. Aku mendengar dari seseorang bahwa aku memiliki tubuh yin misterius. Eh, jika aku tidak menerobos ke alam inti surgawi akhir, tidak ada hal baik yang akan terjadi padaku. Jadi, kamu tidak perlu khawatir tentang hal ini. 204. Jadi begitulah adanya. Yang Ling Qing tidak berpengalaman, jadi kata-katanya tidak jelas. Setelah Long Chen mengerti, dia menghela napas lega. Bagus sekali. Setelah mengatakan itu, dia tertawa senang. Namun, dia secara tidak sengaja memperparah lukanya, menyebabkan dia meringis kesakitan. Setelah menjelaskan semuanya kepada Yang Ling Qing, Long Chen tahu bahwa sudah waktunya untuk kembali. Kali ini, ia harus benar-benar mempersiapkan diri untuk pertempuran berikutnya demi tombak pertempuran Naga Biru. Ukulan telapak tangan Bei Tang Mo telah terukir di hati Long Chen. Suatu hari, dia pasti akan membalas dendam. Namun, yang terpenting saat ini adalah melawan Dong Fang Tianyu dan mendapatkan tombak perang Naga Biru. Yin Meng Yao juga bekerja sangat keras akhir-akhir ini. Long Chen tidak memberitahu dia tentang masalah Yang Ling Qing. Dengan bantuan dua ramuan roh tingkat mendalam tinggi milik Dong Fang Xuan Xiao, luka Long Chen hampir sembuh total setelah tiga hari. Yin Meng Yao sedang dalam pelatihan pengasingan, jadi dia bahkan tidak tahu bahwa Long Chen terluka. Namun, bagi Long Chen, ini jauh lebih mudah. Dengan Gu Yuan, Long Chen dapat menyembuhkan lukanya kapan saja. Kecepatan penyembuhan semacam ini jauh lebih cepat daripada yang lain. Meskipun Dong Fang Xuan Xiao tahu tentang keterampilan pertempuran hidupnya, dia tidak bertanya terlalu banyak. Pada pagi hari keempat, Long Chen menemui Dong Fang Xuan Xiao dan berkata, Ayah, aku telah mencapai titik jenuh dalam latihanku. Aku ingin pergi ke penjara setan bintang lagi. Aku punya firasat bahwa kali ini, aku akan mampu menembus alam inti bumi awal. Oh, bagi Dong Fang Xuan Xiao, ini adalah kabar baik. Dia tahu bahwa Long Chen dapat sembuh dengan cepat berkat Life Battle Skill. Dong Fang Xuan Xiao memiliki harapan yang tinggi terhadap Long Chen. Oleh karena itu, Dong Fang Xuan Xiao sangat senang bahwa Long Chen memiliki harapan untuk menerobos lagi. Dia segera membawanya ke alam bela diri langit dan tiba di pintu masuk penjara setan bintang lagi. Setelah menyapa Yan Hong Hai, Long Chen, yang telah membiasakan diri dengan penjara setan bintang, memasuki penjara setan bintang sendirian. Ia tiba di Aula Transfer. Segera, ia tiba di depan dua rantai besi tebal. Mo Xiaolang ada di arah itu. Long Chen melihat rantai besi di sebelah kiri, lalu melihat kekejauhan. Ada lima bintang besar yang bersinar. Long Chen tahu bahwa bintang yang berwarna biru muda itu seharusnya adalah bintang naga biru yang memenjarakan Mo Xiaolang. Aku harus bergegas dan berkultivasi. Menerobos ke alam inti bumi kecil lebih penting. Dengan pemikiran itu, Long Chen melangkah ke rantai besi di sebelah kanan. Dia berjalan di sepanjang rantai besi itu sendirian. Setelah sekitar setengah jam, dia akhirnya tiba di persimpangan dalam kesunyian yang tak berujung. Lima kali gravitasi. Sepuluh kali gravitasi. Dua puluh. Tiga puluh. Lima puluh. Melihat tanda-tanda itu, Long Chen berpikir tentang bintang pecah mana yang harus dimasukinya. Terakhir kali, aku masih bisa bergerak bebas di gravitasi 20 kali lipat. Gaya gravitasi di sini 100 kali lipat, dan kupikir hanya prajurit inti surgawi yang bisa memasuki tempat ini. Itulah sebabnya aku akan memasuki level kedua, gravitasi 50 kali lipat. Gravitasi 50 kali lipat, itu berarti tulang dan otot Long Chen harus menahan beban 7000 jin, yang setara dengan 7 ton. Jika orang biasa memasuki tempat ini, dia akan langsung tertimpa runtuhan. Dalam batas toleransiku, semakin kuat gravitasi, semakin cocok untukku. Hanya ada beberapa hari lagi, aku harus membuat terobosan di saat terakhir ini, atau aku tidak akan punya kesempatan lagi. Dengan pemikiran itu, Long Chen tidak ragu lagi dan memutuskan untuk memasuki bintang yang rusak dengan gravitasi 50 kali lipat. Long Chen berjalan di atas rantai itu. Ketika dia mendekati bintang yang pecah itu, yang berdiameter lebih dari 700 meter, dia tersedot oleh bintang yang pecah itu dan jatuh ke tanah. Tamparan. Tubuh Long Chen yang baru saja pulih, langsung mengalami penyiksaan yang sangat berat. Otot-ototnya yang tertarik dan darahnya yang mandek hampir membuat Long Chen berhenti bernapas. Dia tergeletak di tanah, tidak bisa bergerak sama sekali. Bagus, sangat kuat. Long Chen sangat puas dengan gravitasi semacam ini. Dia meraum dan mulai mengatupkan giginya. Dia menggunakan tangannya untuk menopang dirinya di tanah kuning dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menopang dirinya sendiri. Urat-urat di lengannya keluar satu demi satu. Urat-urat itu seperti ular hijau kecil yang melilit lengan dan lehernya. Persetan. Long Chen mengutuk. Gravitasinya terlalu kuat. Saat ini, seluruh tubuhnya dipenuhi keringat. Setelah bekerja keras selama hampir seperempat jam, hasil akhirnya adalah dia hanya bisa menopang seluruh tubuhnya. Namun, selama proses ini, tubuhnya telah menerima banyak sekali pelatihan. Tujuan berikutnya adalah dapat bermeditasi. Selama dia bisa bermeditasi, Long Chen akan mampu mengedarkan ki sejatinya. Oleh karena itu, di bawah gravitasi yang mengerikan ini, Long Chen bertahan dan mulai melakukan sesuatu yang tidak dapat ia lakukan lama setelah ia lahir, yaitu duduk. Setelah satu jam berlalu, Long Chen berkeringat dan terengah-engah. Namun, ia berhasil duduk dan mendapatkan postur yang baik. Selanjutnya, saatnya untuk mengedarkan ki sejatiku dan melatihnya. Di bawah gravitasi 50 kali lipat, sangat sulit untuk mengedarkan zen-ki-nya. Long Chen harus mengeluarkan kekuatan 100 kali lipat lebih banyak dari biasanya sebelum dia hampir tidak bisa mengedarkan zen-ki-nya. Perasaan ini mirip dengan menarik gajah saat dia tidak memiliki kekuatan apapun. Tidak sulit untuk membayangkan betapa sulitnya hal itu. Namun, Long Chen tahu bahwa selama dia tekun, dia akan mampu menembus ke alam inti bumi awal dalam waktu singkat. Itu akan lebih baik daripada saat dia menggunakan teknik ki pemurnian darah. Dia telah menggunakan teknik ki pemurnian darah selama ini. Meskipun Lingqi mengatakan bahwa dia masih lemah dan tidak perlu khawatir tentang fondasinya, Long Chen tahu bahwa dia masih perlu berhati-hati. Menggunakan pelatihan semacam ini untuk meningkatkan diri adalah cara yang lebih baik. Waktu berlalu perlahan saat Long Chen berlatih keras. Waktu yang dibutuhkan Long Chen untuk menyelesaikan satu siklus semakin singkat. Lima hari kemudian, waktu yang dibutuhkannya seharian untuk menyelesaikan satu siklus berkurang menjadi satu jam. Setelah lima hari berlatih, ki sejatiku telah terkompresi lagi. Bahkan tingkat fusi antara ki sejatiku dan Thunder Flame Force telah meningkat pesat. Ini telah membuat ki sejatiku lebih kuat, dan seharusnya sudah waktunya bagiku untuk menerobos. Bertekun Dalam beberapa hari ini, Long Chen memikirkan yang Lingqing dan Lingqi, yang masih membutuhkan bantuannya. Hatinya dipenuhi dengan kekuatan. Long Chen tahu bahwa hanya orang yang bertanggung jawab yang akan terus berkembang. Dia akan melindungi orang-orang yang ingin dia lindungi dan mengalahkan orang-orang yang ingin membunuhnya. Setelah setengah hari berikutnya, ketika Long Chen mencoba mengedarkan ki sejatinya, hambatan yang ia rasakan hampir sama seperti ketika ia berada di bawah gravitasi 20 kali lipat. Waktunya habis. Ketika semua energi sejati memasuki dantiannya untuk terakhir kalinya, energi itu saling bertabrakan dan mulai menyatu dengan cepat. Kabut merah darah itu berangsur-angsur berubah menjadi inti bumi merah darah yang padat. Proses ini berlangsung sangat singkat. Tak lama kemudian, Long Chen mengeluarkan suara gemuruh. Ki sejati yang tipis keluar dari mulutnya dan membentuk kabut merah darah di sekitar mulutnya. Pada saat ini, ukuran inti bumi di dantian Long Chen telah menyusut banyak. Dibandingkan sebelumnya, itu jauh lebih padat dan kuat. Alam inti bumi awal, berhasil. Merasakan peningkatan Zenki-nya, Long Chen tahu bahwa dia tidak terlalu jauh dari Dongfang Tianyu dalam hal Zenki. Tentu saja, prasyaratnya adalah baginya untuk menjalani transformasi jiwa naga yang kuat. Pada saat ini, tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan. Dia mencoba berdiri dalam gravitasi 50 kali ini, tetapi dia menyadari bahwa itu tidak terlalu sulit. Perasaan yang dia miliki sekarang sama seperti ketika dia berada di bawah gravitasi 20 kali. Jika Namong Cheng bisa datang ke sini, dia akan dapat melawannya lagi dan menggunakan sembilan naga sejati lagi. Perasaan menjadi lebih kuat itu sangat baik. Dengan cara ini, Long Chen lebih percaya diri dalam memenangkan pertempuran untuk mendapatkan tombak pertempuran naga biru. Tombak pertempuran naga biru itu terkait dengan Mo Xiaolang. Oleh karena itu, kali ini, Long Chen harus berhasil apapun yang terjadi. Masih ada tiga hari lagi sebelum pertempuran, pikir Yang Qi. Aku akan menghabiskan dua hari lagi di planet yang hancur ini dengan gravitasi 50 kali lebih kuat untuk menyempurnakan sembilan kilatan naga sejati. Jika Suan Xiao bisa melakukannya, mengapa aku tidak bisa? Tekanan yang sangat besar itu sama sekali tidak membuat Long Chen bisa santai. Begitu ia berhasil menembus alam inti bumi sukses kecil, ia segera mulai berlatih sembilan kilatan naga sejati. Yang pengejutkannya adalah bahwa di bawah gravitasi 50 kali ini, pemahamannya tentang sembilan kilatan naga sejati telah semakin dalam. Jika ini terus berlanjut, kilatan kesembilan tidak akan menjadi masalah. Baru sekarang Long Chen tahu bahwa tidak semudah itu untuk melatih keterampilan bertarung. Bakatnya saat ini sudah cukup luar biasa. Setidaknya, kecepatan dia melatih sembilan kilatan naga sejati jauh lebih cepat daripada Dong Fang Suan Xiao. Setelah dua hari, Long Chen telah menyelesaikan kilatan kesembilan. Dia telah sepenuhnya menguasai sembilan kilatan naga sejati dan mengintegrasikannya ke dalam pertempuran sehari-harinya. Sudah waktunya untuk kembali dan memberi mereka kejutan besar. Long Chen berpikir. Ia merapikan dirinya dan memulai perjalanannya kembali. Ketika ia kembali ke istana transfer, Long Chen berkata kepada bintang naga biru, Lain kali kita datang ke sini, aku mungkin akan menyelamatkanmu. Long Chen merasa bahwa Mo Xiaolang inilah yang akan bertarung dengannya sepanjang hidupnya. Dia akan menjadi tangan kiri dan kanannya. Setelah meninggalkan penjara setan bintang, Yan Hong Hai menyapanya dan berkata, Tuan Muda Long Chen, Tuan Suan Xiao sudah berada di sini selama dua hari. Dia menunggumu di sana. Long Chen menganggup dan berjalan menuju posisi Dong Fang Suan Xiao. Mengapa Tuan Muda Long Chen tampak berbeda? Yan Hong Hai menatap punggung Long Chen dan berkata dengan heran. Dia telah mengalami transformasi. Di sebelahnya, seorang penjaga lain bergumam. Ayah, Long Chen datang ke sisi Dong Fang Suan Xiao dan berteriak. Pada saat ini, Dong Fang Suan Xiao sedang bermeditasi dengan mata tertutup. Berhasil, Dong Fang Suan Xiao membuka matanya. Ya. Kalau begitu, mari kita kembali dan melihat penampilanmu. Berdiri, Dong Fang Suan Xiao menatap Long Chen sebentar. Dia juga tahu bahwa setelah melalui masalah yang lincing, Long Chen benar-benar telah mengalami perubahan. Ini membuatnya tampak lebih seperti pria yang bertanggung jawab, bukan pemuda yang bodoh. Begitu saja mereka melangkahkan kaki di jalan pulang. Xiao Lang, tunggu aku. Pikir Long Chen. Pada saat ini, Dong Fang Suan Xiao juga tengah melihat ke arah penjara setan bintang, tenggelam dalam pikirannya. Long Chen tidak tahu mengapa demikian. Mungkinkah dia juga punya saudara laki-laki yang dipenjara di dalam? Imajinasi Long Chen menjadi liar. 205. Setelah kembali ke rumah Dong Fang, Long Chen tidak keluar lagi. Besoknya, Sok adalah hari kompetisi tombak naga biru, dan dia telah membuat terobosan besar dalam semua aspek. Oleh karena itu, jarang baginya untuk memiliki waktu luang hari ini. Setelah mengobrol dengan Lingqi dan Yin Mengyao sebentar, waktu berlalu dengan cepat. Aku benar-benar tidak menyangka kau akan menerobos ke alam inti bumi awal di saat yang kritis seperti ini. Long Chen, kau jauh lebih kuat dariku. Sampai sekarang, aku hanya mengolah tubuh suci air mengalir ke bentuk embryo. Ada sedikit rasa tidak berdaya dalam suara Yin Mengyao. Dia merasa sangat tertekan karena harus tetap bersama Long Chen. Long Chen tersenyum dan menatap Yin Mengyao. Tiba-tiba, dia teringat pada yang Lingqing, jadi dia bertanya, Saudari Mengyao, Dong Fang Tian Xing itu, apakah dia mengganggumu? Orang itu, memikirkannya, Yin Mengyao mengerutkan kening dan berkata dengan marah, dia terus mempermainkanku dengan kekuatannya. Jika aku tidak belajar darimu dan menyebutkan ayah angkatku, hasilnya pasti. Benarkah begitu? Cahaya dingin melintas di mata Long Chen. Di keluarga inti, tidak peduli apakah itu Dong Fang Tianyu, Dong Fang Tian Xing, atau bahkan Bei Tang Mo, mereka semua adalah musuhnya. Baiklah, kalau begitu mari kita bahas satu per satu. Besok giliran Dong Fang Tianyu. Keesokan paginya, Long Chen mengikuti Dong Fang Suansiao dan Yin Mengyao ke pavilion angin mendalam. Saat ini, pavilion itu dipenuhi orang-orang, dan mereka semua memiliki basis kultivasi yang kuat. Banyak dari mereka berada di alam inti surgawi dan di atasnya. Di antara mereka, orang yang paling menarik perhatian adalah seorang lelaki tua kurus dengan rambut putih dan wajah muda. Lelaki tua ini memiliki sepasang mata yang tajam, dan hanya dengan berdiri di sana, dia tampak seperti pedang yang terhunus. Rambut putihnya seperti jarum perak, bersinar terang. Orang tua ini membuat Long Chen merasa seperti ada gunung besar di depannya, membuatnya sulit bernapas. Long Chen tahu bahwa pria ini adalah kepala keluarga Dong Fang saat ini, seorang pejuang legendaris yang telah melampaui alam inti ilahi. seorang pejuang sungai surgawi. Dia adalah patriark naga biru, dan pakaiannya disulam dengan naga ilahi hijau yang terbang. Pemimpin klan. Bahkan Dong Fang Suan Xiao membungkuk sedikit kepada lelaki tua itu. Karena semua orang sudah ada di sini, mari kita pergi ke makam leluhur. Suara leluhur naga biru jauh lebih serak dari yang diharapkan Long Chen. Ekspresinya dingin. Rupanya, dia bukan orang yang bisa dianggap remeh. Kompetisi hari ini untuk memperebutkan tombak naga biru akan diadakan di makam leluhur. Itulah yang dikatakan Dong Fang Suan Xiao kepada Long Chen kemarin. Aturan kompetisi itu sederhana. Di antara generasi muda, selain Dong Fang Tian Chen, Dong Fang Tian Suan, dan Dong Fang Tian Xing yang telah memperoleh kualifikasi, semua junior lainnya akan berpartisipasi dalam kompetisi. Tentu saja, yang terkuat di antara mereka jelas adalah Dong Fang Tian Yu. Ada sebuah tempat di makam leluhur tempat senjata super, tombak naga biru tingkat bumi, ditempatkan. Jalan menuju tombak naga biru adalah ruang bawah tanah yang sangat besar. Keluarga Dong Fang telah mengatur agar lebih dari seribu boneka emas ditempatkan di sini. Selama seseorang dapat memperoleh seratus hati emas dari ruang ini, mereka akan dapat berlari cepat menuju tombak naga biru. Tentu saja, selama proses memperoleh hati emas atau maju menuju tombak naga biru, mereka juga dapat bertarung satu sama lain. Boneka emas ini adalah boneka terbaru dan terkuat dalam keluarga lingwu. Boneka ini jauh lebih kuat daripada boneka kayu atau boneka baja. Ketika Long Chen mendengar nama ini, ia langsung teringat pada tubuh tempur emas milik Jin Sengen. Karena boneka emas memiliki kata, emas dalam namanya, meskipun tidak sekuat keterampilan tempur mistik tinggi, seharusnya tidak terlalu jauh dari itu. Untungnya, boneka emas hanya memiliki tubuh yang kuat dan kekuatan ofensif yang hebat, tetapi tidak memiliki ki sejati. Jika memiliki ki sejati, keterampilan tempur, dan sedikit kelincahan, itu akan hampir sama dengan prajurit sejati. Berbicara tentang aturan ini, Long Chen sebenarnya agak terdiam. Dengan cara ini, suster mengyau dan aku akan benar-benar terisolasi. Jika Dongfang Tianyu mendorong mereka untuk bergabung, itu akan jauh lebih sulit bagi kami. Dengan suasana hati seperti ini, Long Chen mengikuti kelompok itu dan tiba di depan makam leluhur. Sesampainya di sana, para junior yang akan berpartisipasi dalam pertempuran semuanya sedikit gugup, terutama mereka yang baru saja menerobos ke alam inti bumi. Wajah mereka semua menegang. Saat kita sampai di makam leluhur, jangan membuat keributan. Leluhur Naga Biru berkata dengan suara pelan. Seketika, semua orang terdiam. Kemudian, Leluhur Naga Biru membuka makam leluhur dan mempersilahkan semua orang masuk. Pada saat ini, mereka yang ingin berbicara hanya bisa berbisik-bisik. Apakah kamu melihatnya? Ketika Long Chen dibawa kembali oleh Paman keempat, dia sudah terluka parah. Aku rasa dia tidak lebih baik sekarang. Pengaturan kakak Tianyu mungkin tidak berguna pada waktunya. Kau tidak perlu khawatir tentang itu. Kita hanya perlu mendengarkannya. Setelah selesai, kakak Tianyu tidak akan memperlakukan kita dengan buruk. Hehehe. Aku benar-benar tidak mengerti. Bukankah dia hanya seorang prajurit inti bumi pemula? Aku sudah berada di alam inti bumi awal. Apakah perlu mengumpulkan begitu banyak orang? Menurutku, aku bisa menangkapnya sendiri. Yang tidak diketahui anak-anak muda itu adalah bahwa bisikan mereka dapat didengar dengan jelas oleh Dong Fang Suansiao, Lingqi, dan yang lainnya. Mendengar percakapan ini, Lingqi agak khawatir. Ketika Long Chen mendengar ini, dia hanya tersenyum tipis. Dalam pertempuran ini, hanya orang terkuat yang akan tertawa terakhir. Trik-trik kecil itu tidak akan berguna. Tak lama kemudian, Long Chen dan yang lainnya tiba di makam leluhur dan berdiri di depan prasasti leluhur. Long Chen teringat bahwa terakhir kali dia datang ke sini, ada sebuah pintu dibalik prasasti leluhur. Di baliknya, ada sesuatu yang menyebabkan biok naga misterius itu bergerak. Meskipun tidak ada gerakan kali ini, Long Chen memiliki perasaan aneh di hatinya. Dia tahu bahwa hal yang menariknya masih ada di sana. Tombak naga biru ada di sana. Dong Fang Suansiao menunjuk ke arah pintu logam emas muda di belakang prasasti leluhur dan berkata dengan suara rendah. Benda yang menarik biok naga misterius itu pastilah tombak naga biru. Tombak naga biru ini memang senjata dewa tingkat bumi. Untuk bisa membuat biok naga itu bersemangat, itu pasti harta yang sangat ajaib. Sepertinya aku harus menggunakan semua kekuatanku kali ini. Ini adalah satu-satunya kesempatanku untuk membalikkan keadaan. Long Chen berpikir dalam hati. Pada saat ini, generasi Dong Fang Suansiao sudah mulai menyembah leluhur mereka di bawah pimpinan Patriark naga biru dan beberapa tetua suan lainnya. Adapun Long Chen, Yin Meng Yao dan yang lainnya, mereka berdiri bersama dengan generasi muda keluarga Dong Fang. Di antara kelompok orang ini, orang yang paling mempesona bukanlah si cantik dingin Dong Fang Tian Suan, juga bukan si tampan jahat Dong Fang Tian Xing. Melainkan pria yang berdiri di depan kelompok itu. Dia memiliki wajah yang tangguh, dan wajahnya tampak seperti telah diukir oleh pedang. Pria ini tidak mengatakan sepatah kata pun sejak awal, dan ekspresinya juga tidak berubah. Dia tampak mirip dengan Dong Fang Suansiao, dan darinya, Long Chen dapat merasakan aura yang tidak lebih lemah dari Bei Tang Mo. Dia adalah jenius nomor satu dari keluarga Dong Fang. Dia telah mencapai alam inti surgawi awal, dan dia telah mengembangkan keterampilan tempur naga biru. Menurut rumor, dia benar-benar kuat. Yin Meng Yao berbisik ke telinga Long Chen. Dong Fang Tian Chen Dong Fang Tian Chen dan Long Chen sama-sama memiliki kata, Chen, dalam nama mereka. Namun, dibandingkan dengannya, Long Chen hanya satu tingkat lebih rendah. Sepertinya yang terkuat di antara generasi muda keluarga Ling Wu adalah alam inti surgawi awal. Saya pikir Mos Yaolang juga berada di level ini. Namun, Mos Yaolang memiliki pedang iblis serigala surgawi, saya pikir dia akan menjadi yang terkuat. Hari ini, Long Chen akhirnya mengerti seberapa kuat Mos Yaolang dibandingkan dengan Long Chen. Namun, hari ini, Long Chen juga sangat dekat dengan level ini. Yo, bukankah ini Long Chen yang dipukuli sampai babak belur dan kembali lagi? Kau benar-benar mengejutkanku dengan berpartisipasi dalam kontes hari ini. Terdengar suara aneh, Long Chen menoleh dan melihat Dong Fang Tianyu beserta saudara-saudarinya, menatapnya dengan pandangan provokatif. Di antara orang-orang ini, Dong Fang Tianyu bukanlah yang tertua, tetapi dialah yang terkuat. Selain itu, ada beberapa prajurit inti bumi awal, dan ada lebih dari sepuluh orang yang baru saja menerobos ke alam inti bumi. Mereka semua adalah orang-orang yang akan berpartisipasi dalam kontes. Masih banyak hal yang akan mengejutkanmu. Long Chen berkata dengan nada acuh-ta'acuh, lalu dia mengabaikannya. Kalau begitu, aku akan menantikan penampilanmu. Saat waktunya tiba, jangan mengompol karena ketakutan dan menangis memanggil orang tuamu sebelum aku sempat melakukan apapun. Dong Fang Tianyu mulai tertawa. Para pemuda dan pemudi di belakangnya juga tertawa terbahak-bahak. Diam! Putra kedua, Dong Fang Suanyu, yang baru saja selesai melakukan upacara, berjalan mendekat dan berteriak. Dong Fang Tianyu dan yang lainnya segera berhenti tertawa dan menyapanya, bibi. Dalam, Dong Fang Suanyu menganggukkan kepalanya dan berjalan di depan Dong Fang Tianyu. Dia menatapnya dengan penuh kasih dan berkata, U.R., kamu telah tumbuh begitu besar dalam sekejap mata. Kamu sekarang adalah pria sejati. Hari ini, tampillah dengan baik di depan bibi kedua. Jangan mengecewakanku karena telah merawatmu selama ini. Terima kasih, bibi. U.R. tidak akan pernah melupakan perhatian bibi kepadaku. Hari ini, aku pasti akan tampil dengan baik dan mendapatkan tombak naga biru. Aku akan mempelajari keterampilan tempur naga biru dan mengusir beberapa orang luar dari keluarga Dong Fang. Bagaimana kau bisa berkata begitu? Kau banyak bicara. Kata-kata Dong Fang Tianyu sangat tidak pantas, tetapi Dong Fang Suanyu hanya menatapnya dengan aneh dan tidak menghentikannya. Dari ekspresinya, sepertinya dia setuju dengannya. Kemudian, dia menatap Long Chen dan berkata, Kamu benar-benar sudah pulih. Berkatmu, aku, Long Chen, masih hidup. Terhadap wanita ini, Long Chen tidak menunjukkan ekspresi yang baik. Anda, Long Chen hampir mati, tetapi nadanya masih sangat tidak sopan. Hal ini menyebabkan Dong Fang Suanyu merasa marah di dalam hatinya. Baginya, semakin dia menatap Long Chen, semakin menyebalkan dia. Aku benar-benar tidak tahu apa yang istimewa dari dirimu. Kamu baru saja menerobos ke alam inti bumi di usia yang begitu muda. Ada banyak orang sepertimu di keluarga Ling Wu. Hari ini, Suan Xiao akan melihat betapa konyolnya pilihannya. Dia benar-benar pergi ke keluarga Beitang dan menyebabkan masalah untukmu. Ketika dia kembali, dia bahkan bertengkar dengan ayahku dan bahkan berkelahi dengannya. Jika bukan karena kekuatannya, dia tidak akan berdiri di sini hari ini. Apa? Suan Xiao bertarung dengannya. Long Chen sama sekali tidak tahu tentang ini. Dia masih bertanya-tanya mengapa Dong Fang Suan Xiao tampak sedikit putus asa akhir-akhir ini. Ternyata itu karena dia. Dia benar-benar bertarung dengan leluhur naga biru. Long Chen memikirkannya dan merasa itu masuk akal. Tidak mudah bagi keempat keluarga inti keluarga Ling Wu untuk bertarung berdampingan, tetapi Dong Fang Suan Xiao benar-benar melanggar aturan dan datang untuk mengancam Beitang Ming. Bukankah ini tamparan di wajah leluhur naga biru? Aku, Long Chen, akan membalas kebaikan ini apapun yang terjadi. Long Chen diam-diam mengingat hal ini di dalam hatinya. Pada saat ini, leluhur naga biru berbalik dan berkata dengan dingin, pertempuran akan segera dimulai. Bagaimana persiapanmu? 206. Momen paling krusial akhirnya tiba. Pada saat ini, di bawah pimpinan leluhur naga biru, Long Chen dan yang lainnya melewati prasasti leluhur dan tiba di depan gerbang. Sebanyak 20 prajurit muda berdiri dalam satu garis lurus. Long Chen berdiri di samping Dong Fang Suan Xiao. Pada saat ini, Dong Fang Suan Xiao tidak banyak bicara. Dia menepuk bahu Long Chen dan berkata, Lakukan yang terbaik. Dengan kondisimu saat ini, kamu memiliki peluang besar untuk memenangkan tempat pertama. Aku tahu. Long Chen menganggupkan kepalanya. Ia lalu menatap Dong Fang Tianyu. Dong Fang Tianyu juga menatapnya dengan mata yang dipenuhi rasa dingin. Pertama kali ia bertemu Long Chen, Long Chen masih seperti semut, membungkuk dan menggaruk di depannya. Ia tidak pernah menyangka bahwa Long Chen akan menjadi lawan terbesarnya kali ini. Melawanku, Dong Fang Tianyu. Long Chen, kali ini, aku akan mengambil nyawamu sebagai balas dendam atas kematian saudara Yuniao. Tidak ada aturan yang melarang membunuh orang dalam pertempuran ini. Namun, aku tidak akan bertindak gegabuh. Tujuh belas prajurit inti bumi dan boneka emas yang tak terhitung jumlahnya tidak akan dapat mengambil nyawamu. Pikiran-pikiran ini memenuhi benak Dong Fang Tianyu. Niat membunuh yang jelas terlihat di matanya. Long Chen tidak peduli, tetapi Yin Meng Yao yang berdiri di sampingnya merasa khawatir. Pada saat ini, leluhur naga biru menyapu pandangannya ke setiap prajurit muda. Pandangannya akhirnya berhenti pada Long Chen. Ku dengar pemuda ini adalah seorang prajurit binatang buas, tetapi mengapa auranya begitu aneh? Binatang buas macam apa dia? Bagaimana dia bisa memiliki aura yang begitu agung? Dia bahkan memiliki aura kuno. Auranya sebenarnya mirip dengan aura tombak naga biru. Tidak peduli seberapa keras leluhur naga biru memeras otaknya, dia tetap tidak dapat membayangkan keberadaan seorang prajurit naga di dunia ini. Long Chen telah menjadi seorang prajurit naga, tetapi karena dia tidak kuat, tubuhnya hanya menyerap seper seribu esensi darah warisan. Dia belum menunjukkan banyak kemampuan yang seharusnya dimiliki oleh seorang prajurit naga. Jika tidak, auranya akan menjadi lebih mengerikan. Naga ilahi purba adalah eksistensi yang menguasai benua naga pengorbanan naga di zaman kuno. Waktunya telah habis. Leluhur naga biru tidak berpikir terlalu banyak. Di bawah kendalinya, gerbang emas terbuka. Gemuruh. Mungkin untuk melindungi tombak naga biru, gerbang ini bahkan lebih tebal. Seluruh makam leluhur bergetar. Tak lama kemudian, gerbang itu terbuka sepenuhnya. Di dalam gelap gulita, dan mustahil untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Namun, niat membunuh yang kuat dapat dirasakan dari gerbang itu. Seribu boneka emas, dan setiap orang membutuhkan seratus hati emas. Dengan kata lain, hanya sepuluh orang yang dapat kembali dengan cepat, dan orang yang dapat memperoleh Azure Dragon Halbert akan menjadi orang pertama yang menyelesaikan misi. Long Chen berpikir dalam hati. Dongfang Suan Xiao memandang Long Chen dan Yin Mengyao dan berkata, Aku akan menunggumu. Kata-katanya penuh dengan keyakinan. Namun, Dongfang Suan Xiao adalah satu-satunya yang mendukung Long Chen. Ketika leluhur naga biru dan yang lainnya hendak mencapai tujuan mereka, Dongfang Suan Feng melihat sekeliling dan berkata, Apakah kalian siap? Saat aku bilang mulai, kalian semua akan menyerbu bersama. Ya, mata Dongfang Tianyu bersinar dengan cahaya yang membara. Hari ini, akhirnya tiba gilirannya untuk menyentuh Azure Dragon Battle Halbert. Dalam beberapa kali sebelumnya, dia telah berpartisipasi, tetapi dia bukan yang terkuat. Melihat bahwa ketiga kakak laki-laki dan perempuannya semuanya memiliki kesempatan ini, hatinya dipenuhi dengan rasa iri. Ketika aku memperoleh Azure Dragon Battle Halbert dan mempelajari Azure Dragon Battle Teknik, aku juga akan bisa menjadi seseorang seperti kakak laki-lakiku. Kakek, Old Suan, dan ayah akan sangat menghargaiku. Memikirkan hal ini, Dongfang Tianyu dipenuhi dengan semangat juang. Mulai. Di bawah komando Dongfang Suan Feng, generasi muda keluarga Dongfang bergegas masuk, berebut untuk menjadi yang pertama. Long Chen dan Yin mengyao saling memandang dan bergegas masuk juga. Kakak mengyao, ikuti aku baik-baik. Dalam pertempuran ini, satu-satunya sekutu Long Chen adalah Yin mengyao. Selain itu, Yin mengyao adalah saudara angkatnya, dan mereka berdua memiliki hubungan yang baik. Saat bertarung memperebutkan tombak naga biru, Long Chen juga akan melindunginya. Bagian pertama dari jalan setapak itu adalah terowongan yang lebar dan panjang. Cahayanya agak redup, tetapi cukup untuk Long Chen dan yang lainnya. Begitu mereka masuk, Long Chen melesat dengan kecepatan yang mengejutkan dan mengikuti Dongfang Tianyu dari dekat. Mereka bergegas keluar dari terowongan dan tiba di ruang bawah tanah yang sangat besar. Ini adalah ruang persegi, dan sekelilingnya dipenuhi dengan batu batah hijau muda. Patung-patung ini diukir dengan segala macam naga biru yang tampak hidup. Tiba-tiba dikelilingi oleh begitu banyak patung naga ilahi, Long Chen tiba-tiba merasakan kehangatan yang aneh di hatinya. Naga ilahi primordial masih punah. Mungkin karena darah esensi warisan mereka merasakan keberadaan patung-patung ini sehingga mereka bereaksi seperti ini. Long Chen berpikir dalam hati. Ia mengalihkan pandangannya ke bawah dan melihat ada cekungan di dasar dinding di keempat sisinya. Di dalam cekungan ini, ada lebih dari seribu makhluk humanoid berdiri di sana. Boneka-boneka ini berwarna emas, dan tubuh mereka ditutupi dengan runih hijau. Tubuh mereka bersinar terang, dan mereka tampak sangat tangguh. Selain itu, tubuh mereka ramping, dan mereka tidak seberat boneka baja. Agaknya, mereka tidak memiliki kelemahan dalam hal kecepatan atau kelincahan. Tepat saat Long Chen dan yang lainnya memasuki ruang persegi ini, mata boneka emas tiba-tiba menyala dengan cahaya putih yang menyilaukan. Gelombang niat membunuh menekan ke arah Long Chen dan yang lainnya. Hati-hati. Long Chen waspada, dan dia segera membawa Yin Meng Yao ke samping. Tepat pada saat ini, junior lain dari keluarga Dong Fang, kecuali Dong Fang Suan Xiao, benar-benar mengelilingi Long Chen. Habisi dia sampai mati. Haha, Long Chen, tunggu saja kematianmu. Aku akan pergi mengumpulkan Golden Heart terlebih dahulu, dan aku akan datang dan berurusan denganmu setelah aku mengumpulkan seratus. Dong Fang Tianyu tertawa terbahak-bahak. Ini adalah rencananya yang sangat jitu. Lebih dari selusin prajurit inti bumi, dan semuanya adalah para jenius dari keluarga inti. Mereka memiliki sumber daya yang tak terhitung jumlahnya, dan selain keterampilan tempur mereka, mereka tidak begitu menonjol. Long Chen harus menghadapi serangan mereka, dan pada saat yang sama, ia harus bertahan melawan boneka emas. Kecepatan pengumpulannya secara alami jauh lebih lambat daripada Dong Fang Tianyu. Untuk bisa membuat semua orang melayaninya seperti ini, Dong Fang Tianyu benar-benar telah menghabiskan banyak upaya kali ini. Pada saat ini, sebelum boneka emas sempat menyerang, yang lainnya telah menyerang Long Chen. Lebih dari selusin prajurit inti bumi sama sekali tidak lemah. Begitu mereka menyerang, mereka langsung membuat tanah bergetar dan gunung-gunung berguncang. Long Chen tidak perlu khawatir, tetapi Yin Meng Yao sangat khawatir ketika melihat pemandangan ini. Dia tahu bahwa pertempuran ini tidak akan mudah, tetapi dia tidak menyangka akan berada dalam kesulitan seperti itu sejak awal. Kau ingin menjebakku, Long Chen, hanya dengan ini. Long Chen mencibir. Pada saat ini, dia tidak punya pilihan selain menggunakan transformasi jiwa naga. Seketika, tubuh naganya yang kuat terungkap. Di hadapan kita, saudara-saudara, transformasi jiwa binatang bukanlah apa-apa. Pada saat ini, Dong Fang Tianyu sudah mulai bertarung dengan boneka emas. Dia juga telah mempelajari keterampilan tempur tingkat mistik tinggi, dan dia juga memiliki keterampilan tempur tingkat mistik tinggi lainnya. Itulah sebabnya kekuatan tempurnya begitu kuat. Meskipun boneka emas lincah dan memiliki kecepatan yang luar biasa, dan yang terpenting, mereka memiliki tubuh yang kuat yang hampir sama kuatnya dengan Dong Fang Tianyu, mereka masih kekurangan kisejati. Jadi, mereka bukanlah lawan Dong Fang Tianyu. Bahkan jika ada lebih dari selusin dari mereka yang mengelilinginya, dia masih tenang dan tenang. Long Chen, aku akan membantumu menghalangi mereka. Lebih penting bagimu untuk membunuh boneka emas. Pada saat kritis ini, Yin Meng Yao menggertakkan giginya dan melangkah maju dengan berani. Siapa yang mengira bahwa saat dia bergerak, Long Chen akan menariknya kembali dan tertawa, adikku yang konyol, apakah menurutmu pengepungan mereka akan berhasil di sini? Tidak ada satupun di antara mereka yang lebih kuat dari Long Chen, jadi Long Chen membawa Yin Meng Yao dan mencari celah untuk menyerang ke depan. Dong Fang Tianyu, apakah kamu masih ingat perasaan itu? Senyum mengejek Long Chen langsung membuat ekspresi salah satu pemuda berubah. Seperti yang diduga, Long Chen berubah menjadi hantu dan menyerangnya. Kecepatannya luar biasa. Mereka semua terkejut dalam hati. Cepat dan kelilingi dia. Saat mereka mengatakan ini, sudah agak terlambat. Karena saat ini, Long Chen sudah tiba di sebelah Dong Fang Tianya. Dengan heaven-burning devil yang vis, dia mematakan serangan Dong Fang Tianya dan mengeluarkan raungan yang menggelegar. Keterampilan kaki dewa gunung. Ini adalah sesuatu yang dipelajarinya dari Jin Seng En. Hari ini, Long Chen menggunakannya pada Dong Fang Tianya. Serangan seperti bada itu langsung membuat Dong Fang Tianya merasa sangat malu, dan dia terpaksa mundur selangkah demi selangkah. Cepatlah selamatkan aku. Dong Fang Tianya memasang ekspresi getir di wajahnya. Tepat saat dia berteriak, mulutnya ditendang oleh Long Chen. Beberapa gigi berdarah berterbangan, dan dia jatuh ke tanah. Pada saat ini, Long Chen menginjak wajahnya dan dengan cepat bergegas keluar dari pengepungan mereka. Long Chen sangat kuat. Mampu membunuh seorang prajurit inti bumi puncak seperti ini, Yin Mengiau sangat mengagumi Long Chen. Dia buru-buru mengikuti Long Chen dan bergegas keluar dari pengepungan. Apa? Melihat seberapa cepat Long Chen keluar dari kepungan, semua orang terkejut. Selain dua orang yang pergi untuk membantu Dong Fang Tianya yang malang itu, semua orang bergegas menuju Long Chen. Namun, kecepatan Long Chen terlalu cepat. Pada saat ini, dia dan Yin Mengiau telah bergegas ke kepungan boneka emas. Mereka ingin bergerak maju, tetapi mereka telah di kepung oleh boneka emas. Total ada seribu boneka emas, dan jumlah mereka jauh lebih banyak daripada mereka. Bajingan. Dong Fang Tianyu sedang membunuh boneka emas. Dia sedang dalam suasana hati yang buruk. Dia telah merencanakan begitu lama, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa Long Chen akan dapat menghancurkan rencananya dengan mudah. Baiklah, bahkan jika kau bisa menyamai kecepatanku, hasil akhirnya tetap saja aku yang akan membunuhmu. Berpikir sampai di sini, Dong Fang Tianyu mulai membunuh boneka emas dengan seluruh kekuatannya. Sementara Long Chen berhadapan dengan para jenius timur lainnya, dia telah memperoleh lebih dari 10 boneka emas, yang merupakan keunggulan besar. Bagaimana kecepatanmu dalam mendapatkan boneka emas bisa lebih cepat dariku? Meskipun dia sangat membenci Long Chen, Dong Fang Tianyu harus mengakui bahwa Long Chen sekarang hampir tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi lawannya. Pada saat ini, Long Chen akhirnya memulai pembantaian gila-gilaan terhadap boneka emas. Sama seperti melawan boneka baja. Aturannya sama, pertarungan jarak dekat. Sambil merentangkan cakarnya yang tajam, Long Chen menggerakkan kakinya dan tiba di sebelah salah satu boneka emas. 207. Total ada seribu boneka berlapis emas, dan masing-masing dari mereka memiliki tubuh yang hampir tidak dapat mencapai level kelas mistik tingkat tinggi. Ini membuat mereka jauh lebih sulit untuk dihadapi daripada boneka baja. Namun, cakar Long Chen sangat tajam. Dalam hal kekerasan, mereka telah mencapai level senjata ilahi. Dentang. Suara yang memekakkan telinga terdengar. Pada saat ini, Long Chen telah memukul salah satu boneka berlapis emas dengan bahunya. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan seluruh kekuatan di tubuhnya. Dia memutar pinggangnya, mengulurkan tangan, dan menusukkan cakarnya yang tajam langsung ke tubuh boneka berlapis emas itu. Tubuh keras boneka berlapis emas itu tidak dapat menghalangi serangan kuat Long Chen, dan langsung tertusuk oleh cakarnya. Untungnya, aku bisa menembusnya. Long Chen memutar tubuhnya sekuat tenaga. Tiba-tiba, jarinya menyentuh kristal yang sangat panas. Tanpa sepatah kata pun, dia mengeluarkan kristal itu dari tubuh boneka berlapis emas itu, dan tanpa melihatnya, dia memasukkannya ke dalam tas kosmosnya. Dong Fang Tianyu sudah memimpin dengan selisih yang besar. Pada saat ini, Long Chen tidak lagi punya waktu untuk melihatnya. Selain itu, pada saat ini, boneka emas lainnya juga bergegas menuju Long Chen. Paling tidak, mereka menghalangi arah depan dan kirinya. Dengan tubuh sekuat itu, jika Long Chen terkena serangan langsung, bahkan dengan duyuan, dia mungkin akan terluka. Yang lebih penting, itu akan menundanya. Oleh karena itu, ia harus memberikan 120 persen perhatiannya. Pada saat ini, Yin Mengyao juga mulai melawan boneka berlapis emas pertama. Meskipun pemuda-pemuda lain dari keluarga Dong Fang sudah dikepung, mereka masih mencoba bergerak ke arah Long Chen. Mereka ingin menahan Long Chen lagi, sehingga Dong Fang Tianyu bisa mendapatkan 100 hati emas. Saudari Mengyao telah mengolah tubuh suci air mengalir, dan juga telah mengalami pelatihan boneka kayu. Dia seharusnya baik-baik saja. Aku hanya perlu menggunakan kecepatan tercepat untuk mendapatkan hati emas. Memikirkan hal ini, Long Chen tidak peduli dengan hal lain. Dia melihat ke arah di mana boneka berlapis emas berada, dan pergi ke arah itu. Seluruh tubuhnya menyerang, sepenuhnya menggunakan metode pertarungan jarak dekat. Dia tampak seperti orang gila, tetapi orang gila inilah yang membuat orang lain merasa seperti serigala di antara kawanan domba. Tentu saja, Long Chen adalah serigala, dan boneka berlapis emas itu adalah domba. Dong, Dong, Dong. Cakar Long Chen dan paku-paku di lutut dan sikunya menusup tubuh boneka berlapis emas itu, membuat suara-suara yang menusup telinga. Di sekelilingnya, boneka-boneka berlapis emas itu mulai berjatuhan, menumpuk menjadi sebuah bukit kecil. Apa? Melihat tindakan Long Chen, para pemuda dari keluarga Dong Fang sangat terkejut. Ketika Long Chen menjadi begitu kuat, ketika mereka melihatnya, dia adalah Long Tianyu dari boneka berlapis emas. Itu tidak mungkin. Bahkan jika dia telah mengembangkan keterampilan tempur pemurnian tubuh tingkat mendalam tingkat tinggi, aku tidak bisa. Oh, begitu. Aku pikir dia. Jadi begitulah adanya. Kupikir dia sangat kuat. Saudara-saudara, dia akan segera menyusul kakak Tianyu. Kita sudah berjanji kepada kakak Tianyu bahwa jika dia mengumpulkan seratus boneka berlapis emas, kita akan kehilangan muka. Ayo kita hentikan dia. Saat mereka mendekati Long Chen, Dong Fang Tianyu mendengar mereka dan segera menoleh. Ketika dia melihat Long Chen seperti orang gila, dia terkejut. Cepat sekali. Saudara-saudara, hentikan bocah ini untukku. Setelah aku mengumpulkan semua boneka berlapis emas, aku akan segera pergi dan membunuhnya. Dong Fang Tianyu hanya melakukan ini untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Jika dia memilih untuk mengalahkan Long Chen terlebih dahulu, ada kemungkinan dia akan terluka, dan setelah terluka, dia masih harus mengumpulkan boneka emas. Itu akan jauh lebih sulit. Ya. Tiga puluh delapan. Ketika Long Chen memasukkan hati berlapis emas ke tiga puluh delapan ke dalam kantong spasialnya, dia melihat yang lain sudah mengelilinginya. Dia tersenyum dingin. Menurutmu, kau bisa menjebakku. Kemudian, siluetnya bergerak cepat. Setelah beberapa kilatan, dia telah menerobos pengepungan yang telah mereka persiapkan dengan susah payah dan tiba di tempat lain dengan banyak boneka berlapis emas. Sembilan kilatan naga sejati memang luar biasa. Dalam situasi seperti ini, aku bisa menggunakan sembilan kilatan naga sejati untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Dengan sembilan kilatan naga sejati dan transformasi jiwa naga, Long Chen pasti bisa menyelesaikan tugas sebelum Dongfang tianyu. Apa? Dia benar-benar berhasil menembus pengepungan. Semua orang terdiam ketika melihat Long Chen berhasil menembus pengepungan lagi. Kemampuan gerakannya tadi, mengapa terlihat seperti sembilan kilatan naga sejati? Salah satu pemuda tiba-tiba berkata, bagaimana? Dia baru saja datang ke klan Dongfang? Bagaimana dia bisa mempelajari sembilan kilatan naga sejati dengan begitu cepat? Sembilan kilatan naga sejati adalah keterampilan unik Paman keempat Suansiao. Jangan terlalu khawatir, kita tangkap dia dulu. Dengan sembilan kilatan naga sejati, bagaimana kita bisa menangkapnya? Teman-teman, aku punya ide. Yin Mengyao ini bersamanya, jika kita menyentuhnya, dia mungkin tidak akan datang kepada kita sendiri. Mendengar ini, yang lain pun setuju. Tanpa berkata apa-apa, mereka semua menyerang Yin Mengyao. Yin Mengyao baru berada di alam inti bumi awam, Kekuatan tempurnya bisa dianggap jenius di keluarga luar, tetapi di keluarga dalam, dia bahkan lebih lemah dari anak-anak di alam inti bumi awal ini. Dengan begitu banyak orang yang menyerangnya, bagaimana mungkin dia bisa menandingi mereka? Seseorang seperti Long Chen, yang bisa bersinar terang begitu dia memasuki keluarga dalam, belum pernah ada sebelumnya. Jumlah mereka lebih dari 10 orang. Jika mereka mendekati Yin Mengyao, dia pada dasarnya tidak akan bisa membela diri. Awalnya aku tidak ingin bertarung denganmu, tetapi karena kalian mencari kematian, jangan salahkan aku, Long Chen, atas apa yang akan kulakukan. Melihat mereka berencana menyerang Yin Mengyao, Long Chen menjadi marah. Dia meletakkan pedang di tangannya dan bergerak seperti angin puyuh, bergerak maju mundur di antara boneka emas sambil melepaskan niat membunuh yang kuat ke arah kerumunan. Tubuhnya sangat lentur, dia bisa datang dan pergi sesuka hatinya, tapi bagaimana mungkin dia bisa menandingi saudara-saudaraku? Melihat bahwa Long Chen benar-benar tidak takut mati, semua pemuda itu sangat gembira. Mereka bergegas menyerang Long Chen. Sekarang adalah saat yang kritis, aku tidak bisa bersembunyi lagi. Aku harus membunuh orang-orang ini dalam waktu sesingkat mungkin, baru setelah itu aku bisa mendapatkan boneka emas dengan tenang. Berpikir sampai pada titik ini, Long Chen tiba-tiba menggunakan kemampuan ini. Melahap dunia darah. Dalam sekejap, cahaya merah darah menyebar dengan liar ke arah para murid keluarga Dongfang. Orang-orang ini tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi mereka sudah dikelilingi oleh dunia darah yang memakan. Melihat di darah samar di sekitar mereka, ekspresi mereka berubah, dan mereka bertanya dengan rasa ingin tahu, apa ini? Namun, begitu mereka mengajukan pertanyaan, mereka merasakan darah di tubuh mereka mulai mendidih, dan itu benar-benar di luar kendali mereka. Terutama beberapa anak yang baru saja menerobos ke alam inti bumi, wajah mereka menjadi pucat, dan mereka menjerit kesakitan. Di antara mereka, bahkan ada seorang anak laki-laki yang jatuh ke tanah. Sekaranglah saatnya. Long Chen berpikir. Tanpa berkata apa-apa, dia sudah tiba di samping mereka. Di bawah pengaruh The Foreign World of Blood miliknya, sebagian besar orang di sini perlu menghabiskan banyak energi untuk menghadapinya. Namun bagi Long Chen, itu seperti sedang memotong melon dan sayuran, dia bisa membunuh satu dengan satu serangan telapak tangan. Teriakan menyedihkan itu membuat Yin Mengyao, yang berada tepat di sebelah Long Chen, menatap kosong ke arah Long Chen. Matanya yang indah dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Ketika Dongfang Tianyu melihat ini, tangannya gemetar. Dia hampir dipukul oleh lawannya saat ini. Di bawah tatapan Dongfang Tianyu, Long Chen telah melumpuhkan semua murid keluarga Dongfang satu persatu. Sekarang, mereka tidak berani menimbulkan masalah lagi. Yin Mengyao bisa fokus menghadapi boneka emas, jadi dia seharusnya tidak dalam bahaya. Bagaimana ini mungkin? Di antara orang-orang ini, ada beberapa yang setingkat dengan Long Chen. Namun, dia tidak menyangka bahwa Long Chen akan begitu kuat. Hanya dengan satu gerakan, dia dapat dengan mudah mengalahkan mereka yang setingkat dengannya. Long Chen ini tidak bisa dibiarkan hidup, dia harus mati. Dongfang Tianyu bersumpah pada dirinya sendiri. Saat ini, dia tidak pergi untuk mengurusi sampah-sampah ini. Sebaliknya, dia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menghadapi boneka berlapis emas itu. Saat ini, dia sudah memiliki lebih dari 50 gilded heart. Aku akan membiarkan kalian semua terus menggangguku. Di bawah pengaruh Blood Devoring World, para jenius dari keluarga Dongfang semuanya dipukuli habis-habisan oleh Long Chen. Long Chen ingin mereka tidak bisa bergerak, jadi dia tidak bersikap lunak pada mereka. Long Chen, waktunya hampir habis. Cepatlah dan kumpulkan tubuh pertempuran emas. Yin Mengiao sangat khawatir tentang Long Chen, tetapi karena pertempuran ini menyangkut Xiao Lang, dia secara aktif mengingatkannya. Karena saat ini, hanya Long Chen yang bisa menantang Dongfang Tianyu. Juara terakhir hanya bisa menjadi salah satu dari mereka. Dongfang Tianyu tidak terpengaruh oleh faktor eksternal, dia sudah jauh lebih cepat dariku. Tanpa ragu, Long Chen segera bergabung dengan barisan boneka emas, membunuh dengan sekuat tenaga. Awalnya, dia khawatir boneka emas akan membunuh para pemuda yang pingsan. Namun kemudian, dia menemukan bahwa boneka emas tidak menyerang mereka yang pingsan. Karena ia sudah tertinggal jauh, Long Chen tidak punya pilihan selain menggunakan keterampilan pertempuran ofensifnya, serta sembilan kilatan naga sejati, untuk membunuh boneka emas. Dengan sembilan kilatan naga sejati, ia dapat bergerak bebas di tengah pengepungan musuh dan menunjukkan efisiensi yang lebih tinggi. Pada dasarnya, ia dapat memperoleh hati emas dengan setiap serangan. Keduanya saling melirik dari sudut mata mereka saat mereka membantai dengan gila-gilaan. Yang membuat Dongfang Tianyu merasa terancam adalah meskipun ada celah di antara mereka, kecepatan Long Chen dalam memperoleh boneka emas melampauinya. Jika ini terus berlanjut, Long Chen akhirnya akan menyusulnya. Bocah, Kalau ku biarkan kau mengejarku, aku tidak akan bisa menunjukkan wajahku lagi. Dongfang Tianyu mencibir dan juga meningkatkan kecepatannya. Di tengah pembantaian, waktu berlalu sedikit demi sedikit. Akhirnya, ketika Long Chen mencapai sembilan puluh, Dongfang Tianyu tertawa panjang. Long Chen, aku akan mengambil tombak naga biru. Aku tidak akan menemanimu. Lakukan pembunuhan dengan perlahan. Selamat tinggal. Dongfang Tianyu awalnya berencana untuk membunuh Long Chen di sini, tetapi sekarang tampaknya misi ini agak sulit. Memahami teknik kultivasi dari tombak naga biru akan merepotkan jika dia terluka. Jadi dia dengan paksa menahan amarahnya dan pergi untuk mendapatkan tombak naga biru. 208. Dengan itu, Dongfang Tianyu menuju ke kedalaman makam leluhur tempat tombak naga biru berada. Ketika dia melihat Long Chen masih berburu, dia tahu bahwa Long Chen belum menyelesaikan tugasnya. Dia sedikit khawatir sebelumnya, tetapi pada akhirnya, dia masih berhasil menyelesaikan seratus sebelum Long Chen. Long Chen, cepat! Yin mengyawa sedikit cemas saat melihat Dongfang Tianyu sudah pergi. Sejauh ini, dia baru mengumpulkan sekitar 30 Golden Heart, dan dia tahu bahwa dia tidak punya harapan lagi. Dia telah menaruh semua harapannya pada Long Chen. Ekspresi Long Chen tenang, seolah-olah dia tidak mendengar suara Yin mengyawa. Dia terus mengumpulkan boneka emas seperti mesin sampai sosok Dongfang Tianyu berangsur-angsur menyusut. Di kedalaman makam leluhur, ada ruang luas lainnya. Itu adalah sebuah gua, dan di bawah penerangan obor, gua itu sepenuhnya menyala, dan bayangan orang-orang memanjang. Orang-orang ini adalah orang-orang yang bertanggung jawab atas keluarga Dongfang, leluhur naga biru, dan beberapa tetua. Dongfang Suansiao juga ada di sini, menunggu orang pertama yang menyelesaikan seratus hati emas. Pada saat ini, Dongfang Suanyu datang ke sisi leluhur naga biru dan berkata dengan agak terkendali, Ayah, sudah hampir waktunya, kan? N. Leluhur naga biru mengangguk. Dongfang Suanyu tertawa dalam hatinya. Ini berarti bahwa jika Dongfang Tianyu benar-benar ingin membunuh Long Chen, Long Chen mungkin sudah mati sekarang. Bocah nakal ini berulang kali memandang rendah dirinya dan bahkan membantahnya, yang membuatnya sangat tidak senang. Itu juga bagus. Sekarang duri di hati Yuer telah disingkirkan, dia bisa berkultivasi dengan tenang. Meskipun Dongfang Tianyu bukan putra kandungnya, Dongfang Suanyu sangat memanjakannya. Jangan khawatir, ibu. Bocah Long Chen itu tidak sebanding dengan Little Yu. Dongfang Tianxing menyelangkan tangannya dan tertawa. Namun, ketika dia melihat sorot mata Dongfang Suansiao, dia hanya bisa tertawa datar dan menundukkan kepalanya. Seseorang telah muncul. Patriark naga biru adalah orang pertama yang merasakan kehadiran seseorang dengan kekuatan luar biasa. Pada saat ini, semua orang menjadi tegang. Mereka mengikuti pandangan Patriark naga biru dan melihat ke dalam terowongan gelap gulita di depan mereka. Benar saja, mereka mendengar serangkaian langkah kaki yang tergesa-gesa. Itu Xiao Yu. Ketika Dongfang Suanyu dan yang lainnya melihat kedatangan pendatang baru itu, wajah mereka dipenuhi dengan kegembiraan. Hati mereka yang tegang akhirnya lega. Bagi mereka, Long Chen jelas bukan tandingan Dongfang Tianyu. Namun, saat mereka memikirkan Long Chen, mereka tidak bisa menahan perasaan sedikit tidak nyaman. Bagaimanapun, Long Chen telah menciptakan banyak keajaiban di antara orang luar. Dongfang Suanyu tercengang saat melihat bahwa itu adalah Dongfang Tianyu. Dia tidak dapat mempercayainya. Di antara semua orang di sini, dialah yang paling memahami Long Chen. Sambil menundukkan kepalanya, dia bergumam, Mungkinkah aku tertipu oleh tipuan Tianyu dan terlambat? Xiao Yu, kamu tidak jahat, kan? Apakah kamu menyingkirkan seseorang? Dongfang Tianxing, yang berada di samping Dongfang Suanyu, tertawa dengan arogan, mengabaikan kehadiran para tetua. Ibunya dan Dongfang Suansiao tidak akur, jadi dia tidak memberikan muka apapun kepada Dongfang Suansiao. Namun, Dongfang Tianyu tidak menjawabnya, malah berlari ke arah tombak naga biru. Apa? Semua orang tercengang. Jelas bahwa Dongfang Tianyu telah menang, tetapi dia tidak tampak senang. Sebaliknya, dia tampak terburu-buru. Mungkinkah? Ada orang lain. Mereka mengalihkan pandangan mereka ke arah lorong, dan seperti yang diharapkan, serangkaian langkah kaki terdengar. Kemudian, di bawah tatapan kaget orang banyak, siluet merah melaju kencang menuju Dongfang Tianyu. Hanya dalam beberapa tarikan napas, siluet itu telah mencapai sisi Dongfang Tianyu, dan sekarang berlari berdampingan dengannya. Itu Longchen. Kecepatannya sangat cepat. Dia benar-benar mengejar Tianyu. Dongfang Suanyu dan Dongfang Tianxing sama-sama terkejut. Gelombang besar bergejolak di hati mereka. Sejak kapan Longchen memiliki kecepatan seperti itu? Kedatangan Longchen langsung membuat semua orang yang baru saja menghela napas lega menjadi tegang lagi. Mereka bahkan belum menemukan Blue Dragon Halbert, jadi hasil pertempuran masih belum pasti. Dengan kata lain, Longchen mungkin juga bisa mendapatkan tombak naga biru. Setelah Dongfang Tianyu mengumpulkan 100 Gilded Hearts, Longchen menghabiskan beberapa napas sebelum akhirnya menyelesaikan tugasnya. Kemudian, ia melesat menuju Dongfang Tianyu. Karena terowongan itu tidak pendek, dan kecepatan Longchen sedikit lebih cepat daripada Dongfang Tianyu, ia berhasil mencapai Dongfang Tianyu pada saat-saat terakhir. Ekspresi cemas Dongfang Tianyu juga karena Longchen sudah menyusul. Melihat sosok Longchen, mata Dongfang Suansiao akhirnya menunjukkan sedikit kelegaan. Dia tahu bahwa sudah waktunya untuk menonton pertunjukan yang bagus. Apa yang bisa dibanggakan? Memangnya kenapa kalau dia berhasil mengejar? Di hadapan kekuatan inti bumi lanjutan milik Little Yu, dia hanyalah seorang badut. Sepertinya Little Yu bersikap terlalu rendah hati tadi. Dongfang Suanyu memutar matanya ke arah Dongfang Suansiao dan berkata dengan nada aneh. Benar sekali. Selain itu, masih ada Little Yu dan Blazing Sun Halbert tingkat tinggi. Bahkan jika Longchen berkultifasi selama 10 tahun lagi, dia tetap tidak akan sebanding dengannya. Dongfang Tianxing setuju dengan ibunya dan tertawa. Meskipun mereka mengejek Dongfang Suansiao, dia tetap memiliki ekspresi tenang di wajahnya. Dia hanya menatap Longchen tanpa mengucapkan sepatah katapun. Leluhur Naga Biru melihat mereka saling berhadapan. Semua ini karena pemuda ini, Longchen. Leluhur Naga Biru menatap Longchen, lalu menatap Dongfang Suansiao. Dari sudut yang tidak bisa dilihat siapapun, senyum dingin muncul di sudut mulutnya. Suansiao, sudah 18 tahun. Apakah kamu benar-benar berpikir-pikiran kecilmu bisa lolos dari pandanganku? Leluhur Naga Biru diam-diam berkata dalam hatinya. Tidak seorang pun dapat mendengar kalimat ini, dan bahkan jika mereka mendengarnya, tidak seorang pun akan tahu apa artinya. Pada saat ini, Longchen, yang berlari berdampingan dengan Dongfang Tianyu, telah menjadi pusat perhatian semua orang. Dan fokus mata Longchen adalah benda di depannya yang membuat jantungnya berdebar-debar. Perasaan aneh ini membuat darahnya mendidih. Seolah-olah dia adalah seorang pengembara yang telah meninggalkan rumah selama bertahun-tahun. Ketika dia melihat benda di depannya, Longchen benar-benar ingin menangis. Dia tahu bahwa benda ini benar-benar miliknya, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengambilnya darinya. Ada tangga di bagian belakang gua, dan di atas tangga itu ada altar hitam. Di tengah altar, ada kuali kuno tujuh warna yang tampaknya terbuat dari kristal. Kuali ini memiliki tiga kaki dan dua pegangan, dan sangat indah. Namun, ini bukanlah hal yang paling penting. Di tempat ini, kuali kuno ini hanyalah sebuah wadah. Yang benar-benar menarik perhatian Longchen adalah benda di dalam kuali itu. Itu adalah tombak yang panjangnya sekitar 2 meter. Tombak itu berwarna hijau muda, dan gagangnya terbuat dari logam yang tidak diketahui. Jejak cahaya hijau tua mengalir di gagangnya, dan jika seseorang melihat lebih dekat, mereka akan menemukan bahwa gagangnya ditutupi sisik naga hijau. Sisik-sisik itu tersusun rapi dan rapat, dan sangat mirip dengan sisik naga di tubuh Longchen. Di bagian atas gagangnya terdapat kepala naga yang tampak seperti manusia, dan di mulut naga tersebut, terdapat bilah tajam. Bilahnya memiliki tiga ujung dan dua sisi, dan bilahnya sangat tajam, seperti gigi naga. Siapapun yang melihatnya akan merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggungnya. Aura yang sangat kuat, sama sekali bukan milik alam inti ilahi. Benda ini pastilah tombak naga biru. Longchen berpikir dengan penuh semangat. Tombak di depannya berkali-kali lebih baik daripada yang ada di dalam kosmos saknya. Yang terpenting, tombak ini memancarkan keagungan yang sunyi yang membuat orang biasa seperti Longchen merasa ingin berlutut di depannya. Longchen dapat dengan jelas merasakan aura ini. Dia juga merasakannya ketika dia menyerap esensi darah, itu adalah seekor naga. Tombak naga biru ini, mungkinkah ada hubungannya dengan naga ilahi kuno? Longchen terkejut. Dia tahu bahwa kekayaan keluarga linggu semuanya karena alam sky marsial, atau lebih tepatnya, penjara setan bintang. Lingki mengatakan bahwa alam sky marsial adalah situs bersejarah, jadi sesuatu seperti tombak naga biru pasti berasal dari alam sky marsial. Chen, aku bisa merasakan bahwa ada jiwa naga kuno yang lemah di tombak naga biru ini. Jika kamu bisa mendapatkan tombak naga biru ini, itu akan memberimu manfaat besar. Kamu harus melakukan yang terbaik. Lingki sangat terkejut saat melihat tombak naga biru. Saat ini sedang dalam suasana tegang, jadi dia tidak berani bicara terlalu banyak, karena dia tidak ingin mengganggu Longchen. Jiwa naga kuno, meskipun dia tidak tahu apa itu, hal itu membuat tekat Longchen untuk mendapatkan tombak naga biru semakin kuat. Keduanya berlarian menuju tombak naga biru. Adegan ini sangat menarik. Siapa yang akan mendapatkan tombak naga biru pada akhirnya? Longchen, berhentilah berlari. Mari kita lakukan pertarungan terakhir kita. Dongfang Tianyu dipenuhi amarah. Pada saat ini, dia langsung meninju ke arah Longchen. Perlombaan semacam ini sama sekali tidak ada artinya, jadi dia memilih bertarung dengan Longchen. Baiklah, begitulah katamu. Jika kau mencoba merebut tombak naga biru selama pertempuran, kau, Dongfang Tianyu, adalah cucuku. Kata Longchen dingin sambil menghindari pukulan Dongfang Tianyu. Jika Dongfang Tianyu ingin bertarung terakhir kali, dia dengan senang hati akan menemaninya. Jika mereka berdua bertarung memperebutkan tombak naga biru, dengan kekuatan tombak naga biru, Longchen tidak tahu apa yang akan terjadi pada Longchen. Namun, kata-kata Longchen memang sedikit berlebihan. Kakek Dongfang Tianyu adalah leluhur naga biru. Bukankah Longchen memanfaatkan istri leluhur naga biru? Meskipun itu adalah taruhan, itu tetap membuat wajah leluhur naga biru menjadi gelap. Wajah beberapa tetua Xuan juga menjadi gelap saat mereka menggelengkan kepala. Bagi mereka, putra angkat Dongfang Xuan Xiao benar-benar tak tertahankan. Kecepatan Longchen lebih cepat darinya, jadi Dongfang Tianyu khawatir Longchen akan merebut tombak itu terlebih dahulu. Namun sekarang, Longchen benar-benar bersedia berhenti dan bertarung dengannya. Kau memang lebih cepat dariku, tapi kau masih bermimpi mengalahkanku di depan para tetua. Longchen, mati saja. Di depan tombak naga biru, keduanya bersiap untuk pertempuran terakhir mereka. Jangan khawatir, setelah ditempa oleh gravitasi Star Devil Prison yang 50 kali lebih kuat, aku akan memberimu kejutan yang menyenangkan, Dongfang Tianyu. Longchen tidak menunjukkan tanda-tanda ketakutan. Matanya dipenuhi dengan cahaya dingin. Cukup omong kosongmu, mati saja. Setelah berkata demikian, Dongfang Tianyu melepaskan energi sejati dari alam inti bumi dan menyerang Longchen. Hari ini, aku akan menunjukkan kepadamu perbedaan antara para jenius dari ras dalam dan ras luar. 209. Longchen dan Dongfang Tianyu sedang berselisih pendapat. Sejak awal pertempuran, mereka telah saling bersaing, tetapi masih belum ada pemenang yang jelas. Sekarang mereka bertarung di depan semua orang, hal itu telah membangkitkan minat semua orang. Di antara mereka berdua, di ranah inti bumi, Dongfang Tianyu hampir tak terkalahkan. Sedangkan untuk Longchen, meskipun ekspresinya mengejutkan, karena kekuatannya belum mencapai ranah inti bumi akhir, tidak seorang pun kecuali Dongfang Suansiao optimis tentang kemenangannya. Melihat Dongfang Tianyu yang menyerbu ke arahnya seperti seekor cita, ekspresi Longchen tidak berubah. Di dalam tubuhnya, Zenki berwarna merah darah mengamuk, dan sepertinya bisa meledak kapan saja dan melepaskan serangan yang kuat. Segel naga biru surgawi. Dalam proses maju, Dongfang Tianyu dengan cepat mengikuti jejak itu. Telapak tangannya langsung berubah menjadi Fata Morgana, membawa serta bayangan samar naga suci. Telapak tangannya melolong saat ia menyerang Longchen dengan ganas. Heh! Dengan teriakan keras, Dongfang Tianyu melemparkan segel naga di tangannya. Seketika, bayangan naga ilahi berwarna hijau muncul entah dari mana dan meraung ke arah Longchen. Ini sebenarnya adalah segel yang telah diresapi Dongfang Tianyu dengan Zenki. Apakah itu juga segel yang berhubungan dengan naga? Bahkan lebih kuat dari segel naga mendalam milik klan yang. Namun, mata Longchen bersinar dengan cahaya dingin. Tepat saat lawannya hendak menyerang, dia menginjak tanah dan berubah menjadi anak panah berdarah yang melesat ke arah Dongfang Tianyu. Dia sekarang berada di alam inti bumi awal, dan dengan transformasi jiwa naga, Zenki-nya hampir sama dengan Dongfang Tianyu. Sekarang, mereka bersaing dalam hal keterampilan tempur, pengalaman, dan saraf pikiran. Dalam hal keterampilan tempur, meskipun keduanya adalah keterampilan tempur mendalam tingkat tinggi, masih ada perbedaan besar. Namun, jari pedang roh iblis Longchen diajarkan kepadanya oleh Lingki, jadi seharusnya tidak terlalu buruk. Sedangkan untuk keterampilan tempur gerakan, True Dragon Nine Flash, itu pasti lebih baik daripada yang digunakan Dongfang Tianyu. Karena itu adalah segel naga, aku akan menggunakan segel nagaku untuk menghadapinya. Saat bergerak maju, Longchen tiba-tiba menyerang dengan segel naga mendalam. Seketika, sembilan naga ilahi berwarna merah darah bergabung menjadi kekuatan yang dahsyat, bertabrakan dengan segel naga biru surgawi milik Dongfang Tianyu. Mengaum. Benturan dua naga ilahi itu langsung menyebabkan seluruh makam bergetar. Energi dahsyat menyebar ke segala arah, menyebabkan pakaian semua orang berkibar tertiup angin. Ini adalah konfrontasi pertama mereka. Keduanya mundur, tetapi Longchen semakin mundur. Dia terhuyung beberapa kali dan hampir jatuh ke tanah. Haha, aku sudah mengatakan bahwa Longchen bukanlah lawan Xiao Yu, dan sekarang itu menjadi kenyataan. Melihat ini, Dongfang Tianxing tertawa bangga, seolah-olah semuanya berada di bawah kendalinya. Itu tidak benar, Xiao Yu menggunakan keterampilan tempur kelas mistik menengah, sementara keterampilan tempur Longchen juga merupakan jenis segel naga, tetapi itu paling tinggi adalah keterampilan tempur kelas emas tinggi. Menggunakan keterampilan tempur kelas emas tinggi untuk melawan Xiao Yu, ini. Ini adalah hal yang sangat sulit untuk dilakukan. Di sampingnya, Dongfang Suanyu memiliki ekspresi terkejut di matanya saat dia melihat Longchen yang dalam keadaan menyedihkan, tetapi tidak terluka sama sekali. Semua orang yang hadir juga bingung. Longchen telah menunjukkan keterampilan bertarung yang melampaui kemampuannya sejak awal, dan semua orang tidak percaya. Meskipun keterampilan bertarung ini hanyalah keterampilan bertarung kelas emas tingkat tinggi, dia telah menguasainya hingga ke puncak kesempurnaan. Selain itu, tubuhnya sangat cocok dengan keterampilan bertarung ini. Sepertinya ranah Longchen ini terlalu rendah, tetapi dia jenius dalam mengolah keterampilan bertarung. Suara dingin leluhur naga biru terdengar samar-samar. Jadi begitulah adanya. Baru kemudian semua orang mengerti. Leluhur naga biru biasanya tidak memuji orang. Jika dia mengatakan bahwa Longchen adalah seorang jenius dalam mengembangkan keterampilan bertarung, itu hanya bisa berarti bahwa keterampilan bertarung Longchen terlalu menantang surga. Dan semua ini berkat diok naga misterius. Pada saat ini, Longchen dan Dongfang Tianyu sekali lagi bertarung. Dongfang Tianyu, kelihatannya kamu biasa saja. Longchen tertawa dingin, langsung menggunakan teknik kaki Dewa Gunung dan tinju iblis pembakar surga, memaksa Dongfang Tianyu mundur. Sekali lagi, Longchen membuktikan kepada semua orang bahwa ia memiliki kekuatan untuk menghadapi Dongfang Tianyu secara langsung. Sepertinya kau benar-benar tidak akan menangis sampai kau berada di dalam peti matimu. Dongfang Tianyu dengan dingin mundur, lalu meraih kosmos saknya. Sejujurnya, kau memang bisa membuatku kesulitan. Namun, kau hanya menghadapi sedikit kekuatanku. Tidak ada yang perlu dibanggakan. Aku akan memberitahumu sekarang juga bahwa Dongfang Tianyu yang asli adalah alam yang tidak akan pernah bisa kau sentuh. Saat berbicara, Dongfang Tianyu tertawa. Dengan jentikan pergelangan tangannya, tombak panjang dikeluarkan dari kosmos saknya. Tombak ini luar biasa. Seluruh tubuhnya berwarna merah menyala, dengan cahaya api yang beredar di sekitarnya. Di ujung tombak, cahaya api samar terlihat, memancarkan cahaya dingin yang sangat menyilaukan mata. Ini adalah Sun Halbert, senjata suci tingkat tinggi yang sangat hebat. Bocah, aku yakin kau belum pernah melihatnya sebelumnya. Meskipun Sun Halbert ini lebih rendah dari Blue Dragon Halbert, itu lebih dari cukup untuk menghadapimu. Ketika Dongfang Tianyu mengeluarkan Blazing Sun Battle Halbert, Longchen sudah tahu akan ada masalah. Namun, dia sudah tahu bahwa Dongfang Tianyu memiliki senjata ilahi tingkat mendalam tingkat tinggi, jadi dia agak siap. Kegunaan senjata dewa dalam pertempuran juga luar biasa. Dengan Sun Halbert ini, kecakapan tempur Dongfang Tianyu pasti akan meningkat pesat. Jika aku mampu mengendalikan Blue Dragon Halbert seperti Xiao Lang, maka kecakapan tempurku pasti akan meningkat pesat. Memikirkan hal ini, Longchen menatap ke arah tombak naga biru yang tidak jauh, matanya menyala-nyala karena keinginan. Apa yang kau lihat? Tombak naga biru itu milikku. Sedangkan kau, kau bisa mencarinya di neraka. Di hadapan para tetua, Dongfang Tianyu merasa bahwa dia sedikit lebih tegas. Tanpa sepatah kata pun, dia langsung mengacungkan Sun Halbert, menyerang Longchen. Ini adalah pertama kalinya Longchen bertarung melawan musuh yang menggunakan senjata. Ketajaman senjata lawannya membuatnya merasa seolah-olah senjata itu dapat memotong tubuhnya kapan saja, menyebabkan kulit kepalanya mati rasa. Longchen merasa bahwa ancaman yang ditimbulkan Dongfang Tianyu kepadanya langsung berlipat ganda. Mati, Sun Halbert, pertempuran delapan arah. Begitu keterampilan tempur ini dilepaskan, keterampilan itu langsung mengunci Longchen. Tombak matahari merah menyala itu langsung terbagi menjadi delapan bayangan, menyerang Longchen dari atas, bawah, depan, belakang, kiri, kanan, dan arah lainnya. Kecepatan mereka sangat cepat, dan kekuatan setiap serangan mendekati kekuatan penuh seorang prajurit inti bumi akhir. Tidak bagus. Menghadapi serangan semacam ini, Longchen merasa sedikit tertekan. Dia tidak punya pilihan selain mengungkapkan kartu trufnya. Kali ini, Longchen sudah tamat. Melihat Dongfang Tianyu menggunakan Sun Halbert, dan melihat bahwa Longchen pada dasarnya tidak memiliki cara untuk melawan, semua orang menghela nafas. Dongfang Suanyu dan yang lainnya semua memiliki senyum gembira di wajah mereka, tetapi ketika mereka melihat reaksi Longchen, wajah mereka langsung menjadi kusam. Tepat pada saat ini, Longchen menggunakan kilatan naga sejati sembilan. Keterampilan tempur gerakan, di depan pertempuran delapan arah, bisakah kamu menghindarinya delapan kali? Dongfang Tianyu meningkatkan kekuatannya. Delapan serangan itu, Longchen tidak berani menghadapinya secara langsung, karena dia tahu bahwa mereka terlalu kuat, dan menghadapinya secara langsung tidak akan memberinya hasil yang baik. Siapa bilang aku tidak bisa menghindar delapan kali? Longchen tertawa dingin. Tiba-tiba dia berlari ke depan, dan di hadapan tatapan kaget semua orang, sosoknya mulai berubah. Bayangan muncul satu demi satu, menyebabkan serangan Blazing Sun Battle Halbert milik Dongfang Tianyu menghilang sepenuhnya. True Dragon Nine Flash, bagaimana ini mungkin? Itu adalah kilatan kelima. Hati Dongfang Tianyu dipenuhi dengan keterkejutan. Serangan lima cincinnya berhasil dihindari sepenuhnya oleh Longchen, dan bahkan tidak menyentuh sehelai rambut pun di tubuh Longchen. Betapapun jeniusnya dirimu, jika kamu bisa menggunakan True Dragon Nine Flash hingga kilatan ke sembilan, tiga gerakan ku selanjutnya sudah cukup untuk merenggut nyawamu. Berpikir sampai di sini, Dongfang Tianyu tampaknya sudah gila. Dia melepaskan semua zenqinya, dan Sun Halbert melepaskan gelombang zenqi yang menyapu ke arah Longchen. Kilatan Naga Sembilan Sejati Semua orang menoleh untuk melihat Dongfang Xuan Xiao dari sudut mata mereka. Sembilan kilatan naga sejati pasti telah diajarkan kepada Longchen oleh Dongfang Xuan Xiao. Jelas, tidak banyak waktu telah berlalu, tetapi Longchen benar-benar telah mengolah sembilan kilatan naga sejati sedemikian rupa. Betapa mustahilnya dia bisa mencapai level seperti itu. Kali ke-7 Saat ini, Longchen telah dengan mudah menghindari tujuh serangan dari pertempuran delapan arah. Dia melakukannya dengan mudah, tetapi Dongfang Tianyu, yang memiliki flaming sun Battle Halbert dan kekuatan serangannya hampir dua kali lipat, berada dalam kondisi yang tragis. Semua serangannya mendarat di udara kosong, dan semua penonton mendesah kagum. Desahan kagum yang tidak disengaja ini didengar oleh Dongfang Tianyu, dan baginya, itu adalah penghinaan yang mengerikan. Bajingan, aku tidak percaya kau masih bisa menghindar. Battle 8 Flash, kuasai dunia. Ini adalah serangan terakhir dari Battle 8 Flash. Dalam sekejap, tombak itu berubah menjadi gunung besar dan menebas ke arah Longchen. Serangan Tianyu pasti berada di alam inti surgawi. Longchen telah menggunakan kilatan ketujuh dari sembilan kilatan naga sejati, aku tidak yakin dia masih bisa menghindarinya. Dongfang Suanyu, yang dulu memandang rendah Longchen, tidak dapat menahan diri untuk tidak percaya bahwa bakat Longchen benar-benar mengerikan. Mampu mengolah sembilan kilatan naga sejati hingga kilatan ketujuh dalam waktu yang singkat, alam macam apa ini. Saat ini, orang yang paling terkejut sebenarnya adalah Dongfang Suansiao. Dia telah mengolah True Dragon 9 Flash sebelumnya, jadi dia tahu betapa sulitnya itu. Namun, ketika Longchen menggunakannya, dan melihat betapa mudahnya itu, namun, ketika Longchen menggunakannya, dan melihat betapa mudahnya itu, itu hampir setara dengannya. Bisakah dia menghindari penguasa dunia? Itu adalah serangan yang hampir berada di alam inti surgawi, jika Longchen berhasil menghindarinya, itu pasti akan menyebabkan guncangan hebat. Ketika semua orang melihat adegan terakhir, mereka semua terkejut. Bahkan Patriark Naga Biru memusatkan perhatiannya pada Longchen dan Dongfang Suansiao. Yang terpenting, itu karena Longchen. Serangan yang luar biasa itu memang membuat rambut Longchen berdiri. Dia harus mengakui bahwa Dongfang Tianyu kuat, tetapi Longchen juga tidak lemah. Keterampilan tempur bergerak, jika digunakan secara ekstrim, tidak lebih lemah daripada keterampilan tempur ofensif. Itulah yang dipikirkan Longchen. Saat ini, saat menghadapi penguasa dunia, dia sekali lagi mulai menggerakkan kakinya. Kali ini, dia berubah menjadi hantu. Setelah kilatan ketujuh dari sembilan kilatan naga sejati, itu adalah kilatan kedelapan, dan kemudian kilatan kesembilan. Setelah berganti tubuh dua kali berturut-turut, penguasa dunia akhirnya berhasil melewatinya. Serangan dasyat itu langsung menghancurkan lubang besar di tanah makam leluhur. Seketika, lumpur dan tanah beterbangan kemana-mana, menutupi pandangan semua orang. Ekspresi semua orang berubah pada saat ini. 210. 9. 9 kilatan. Bahkan mulut Dongfang Suanyu terbuka lebar. Wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Memikirkan bagaimana dia mengejek Longchen, itu seperti tamparan di wajahnya. Dongfang Tianxing juga tercengang ketika mendengar kata-kata ibunya. Anggota klan Dongfang lainnya sebelumnya memandang rendah Longchen. Ketika mereka melihat bahwa Longchen benar-benar menguasai sembilan kilatan naga sejati hanya dalam waktu satu bulan, keterkejutan di hati mereka hampir sama dengan Dongfang Suanyu. Bahkan wajah leluhur naga biru tampak sangat serius. Sepertinya Suansiao telah menemukan seorang jenius pertempuran sejati. Bagaimana Longchen ini bisa begitu istimewa? Dibandingkan dengan yang lain, Dongfang Suansiao dipenuhi dengan kebanggaan. Meskipun dia tahu bahwa Longchen akan mengejutkannya, kejutan ini benar-benar terlalu besar. Ada ribuan kata dalam hatinya, tetapi ketika dia melihat Longchen menggunakan kilatan terakhir dan berhasil menghindari dominasi dunia milik Dongfang Tianyu, dia tidak perlu mengatakan apapun. Akan tetapi, setelah memamerkan Dominating the World dan mengejutkan semua orang, bagaimana mungkin Longchen berhenti menciptakan keajaiban. Sudah waktunya untuk menentukan pemenangnya. Longchen bergumam dalam hatinya. Ketika Skor Ching Sun Halbert milik Dongfang Tianyu menyentuh tanah, cahaya bintang yang tajam tiba-tiba menyala di jari Longchen. Dalam sekejap, cahaya pedang yang cemerlang langsung tiba di depan Dongfang Tianyu, yang baru saja menghabiskan banyak energi dan bahkan belum pulih dari keterkejutannya. Jari Pedang Setan Roh Karakteristik terbesar dari jari pedang Roh Iblis adalah kecepatannya. Longchen baru saja mengangkat jarinya dan cahaya pedang telah menyerang Dongfang Tianyu. Tidak. Pada saat kritis ini, Dongfang Tianyu hanya bisa membuang Skor Ching Sun Halbert di tangannya dan secara tidak sadar menghalanginya. Cahaya pedang yang tajam itu telah menghancurkan lengan bajunya. Spirit Demon Sword Finger langsung berubah menjadi bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya dan menyerbu ke tubuh Dongfang Tianyu, langsung menghancurkan organ dalamnya. Banyak bekas luka pedang langsung muncul luka pedang ini sudah menyemburkan darah ketika Dongfang Tianyu terlempar. Hal ini membuat penampilannya semakin menyeramkan dan bahkan tragis. Dengan teriakan memilukan, Dongfang Tianyu terlempar dan jatuh ke tanah dengan keras. Debu memenuhi udara. Darah di tubuhnya langsung membentuk genangan darah. Longchen menangkap Blazing Sun Battle Halbert milik Dongfang Tianyu, berbalik dan melemparkannya. Blazing Sun Battle Halbert memaku dirinya dengan kuat di antara kedua kaki Dongfang Tianyu. Jaraknya hanya sekitar 5 cm dari bagian terpenting tubuhnya. Meski begitu, orang-orang lain dari keluarga Dongfang semuanya menghirup udara dingin. Jika kita bukan dari keluarga Dongfang, aku akan langsung menusuk buah sakarmu. Longchen berpikir. Pada saat ini, debu di sekelilingnya akhirnya menghilang. Pertarungan telah berakhir. Longchen juga pulih dari transformasi jiwa naganya. Sosoknya yang sangat tegap berdiri di hadapan semua orang dengan sedikit kebanggaan di matanya. Tidak jauh dari kakinya, Dongfang Tianyu berlumuran darah. Dia sudah pingsan dan kehilangan kesadaran. Adegan ini terus terputar di benak setiap orang. Mereka menemukan bahwa tidak peduli seberapa keras mereka berusaha, mereka tidak dapat melupakan sosok Longchen dalam pikiran mereka. Mereka tidak dapat melihat kesombongan di matanya saat ini. Ia bagaikan serigala liar. Setelah mengalahkan mangsanya, ia akan memamerkan kekuatannya kepada mereka yang ingin membunuhnya tetapi tidak bisa. Tianyu, dia, kalah. Melihat Dongfang Tianyu seperti ini, Dongfang Suanyu, yang telah melihatnya tumbuh dewasa, merasakan gelombang rasa sakit di hatinya. Dia menatap Longchen dengan mata merah. Dalam pertempuran hari ini, Dongfang Suanyu mengawasi situasi secara keseluruhan. Jika dia melihat keadaan Dongfang Tianyu saat ini, niat membunuhnya terhadap Longchen tidak akan kurang dari Dongfang Suanyu. Selain Dongfang Suanyu, Longchen melihat orang lain. Dia adalah Dongfang Tianchen. Ketika tidak ada yang bergerak, dia diam-diam berjalan ke sisi Dongfang Tianyu dan membantunya sembuh. Luka pedang di tubuh Dongfang Tianyu hanyalah luka dangkal. Mudah untuk menghentikan pendarahannya. Namun, butuh waktu lama bagi organ dalamnya untuk pulih. Dari mata tenang Dongfang Tianchen, Longchen melihat aura berbahaya. Di antara kerumunan, satu-satunya tatapan yang membuat Longchen merasa hangat adalah Dongfang Suanyu. Tatapannya mengandung terlalu banyak emosi. Ujian, kebanggaan, kehangatan, kebanggaan, dan sebagainya. Longchen mampu mencapai prestasi seperti itu benar-benar di luar dugaannya. Pada saat ini, semua orang harus menerima kenyataan bahwa Longchen telah sepenuhnya mengalahkan Dongfang Tianyu dan memperoleh satu-satunya kualifikasi untuk memahami teknik pertempuran naga biru. Hal ini membuat mereka merasa seolah-olah sedang bermimpi. Teknik pertempuran naga biru benar-benar dipahami oleh orang luar. Meskipun klan dalam merekrut para kultifator berbakat dari luar klan, pada kenyataannya, siapa yang benar-benar mengakui bahwa seseorang tanpa garis keturunan naga biru benar-benar dapat menjadi anggota klan mereka dan bahkan memahami manual rahasia tingkat tertinggi klan mereka. Setelah hening sejenak, semua orang memikirkan masalah ini. Dongfang Suanyu adalah yang pertama bereaksi. Dia berkata dengan tegas, ayah, dan para tetua lainnya, menurutku sangat tidak pantas membiarkan Longchen memahami teknik pertempuran naga biru. Longchen bukanlah anggota sejati klan kita. Bagaimana dia bisa memahami buku rahasia tingkat tertinggi klan kita? Jika dia mengkhianati kita atau menyebarkannya ke orang luar, apa yang harus kita lakukan? Pertanyaan Dongfang Suanyu tepat sasaran. Oleh karena itu, yang lain juga mulai berbicara, berharap leluhur naga biru akan berubah pikiran. Tianchen, bawa Tianyu kembali untuk memulihkan diri dulu. Tidak seorang pun dapat mengetahui apa yang dipikirkan leluhur naga biru. Setelah Dongfang Tianchen membawa Dongfang Tianyu pergi, dia akan menangani masalah Longchen. Pada saat ini, Longchen dan Xuan Xiao berdiri di satu sisi. Semua orang berdiri di sisi lain. Dongfang Suanyun, yang memiliki hubungan baik dengan Dongfang Suanyo, ragu-ragu sejenak sebelum memilih untuk tetap berada di samping leluhur. Ayah, kau harus berpikir dua kali. Longchen itu kejam dan tak kenal ampun. Dia punya niat jahat. Dia begitu kejam pada Little Yu. Dia melukai salah satu anggota klan kita. Sekarang dia punya kualifikasi untuk memahami teknik pertempuran naga biru. Ku rasa seluruh klan kita akan tidak puas dengan ini. Dongfang Suanyu berkata sampai di sini, hampir menangis. Suanyo, mengapa kamu tidak mengatakan beberapa patah kata? Leluhur naga biru tidak mendengarkan kata-kata Dongfang Suanyu. Sebaliknya, dia menatap lurus ke arah Dongfang Suanyo. Peraturan telah ditetapkan. Longchen juga telah mengakui leluhurnya dan bergabung dengan klan. Saya berharap Patriark dapat bertindak sesuai dengan peraturan dan tidak mendengarkan pendapat dangkal seorang wanita. Dongfang Suanyo berkata dengan acuh tak acuh. Apa katamu? Kata-kata Dongfang Suanyo jelas ditujukan padanya. Dongfang Suanyu langsung marah. Namun, dengan begitu banyak tetua di sini, dia tidak bisa membuat keributan. Dia hanya bisa berkata dengan dingin, Suanyo, kamu keterlaluan. Aku telah melakukan yang terbaik selama bertahun-tahun dan memberikan kontribusi besar bagi klan. Mengapa ketika menyangkut dirimu, itu menjadi pendapat wanita? Dongfang Suanyo melengkungkan bibirnya dan mengabaikannya begitu saja. Long Chen berdiri di samping Dongfang Suanyo dan mengamati situasi. Setelah mengalahkan Dongfang Tianyu, dia awalnya mengira bahwa tombak perang naga biru sudah ada di tangannya. Dia tidak menyangka keluarga Dongfang akan membuat keributan seperti itu. Tampaknya tombak perang naga biru cukup misterius. Situasinya tidak optimis. Melihat betapa xenofobianya keluarga Dongfang, Long Chen sedikit khawatir. Pada saat ini, para tetua suan berdiskusi sebentar. Mereka bergerak mendekati leluhur naga biru dan berkata, kakak, mengapa kita tidak melupakan tombak perang naga biru? Kita akan menghadiahkan Long Chen dengan keterampilan pertempuran tingkat mendalam tingkat tinggi dan senjata ilahi tingkat mendalam tingkat tinggi. Bagaimana menurutmu? Dia berbicara pelan, tetapi di tempat kosong ini, semua orang dapat mendengarnya. Tidak ada harapan. Setelah bekerja keras, pada akhirnya, mustahil bagi Long Chen untuk tidak marah. Namun, pihak lain adalah seorang ahli tingkat atas. Dia hanyalah seorang pejuang alam inti bumi yang kecil. Hak apa yang dia miliki untuk berbicara? Bahkan Dong Fang suanyau mengerutkan kening dalam. Apa yang sedang kamu bicarakan? Di bawah tatapan penuh harap semua orang, leluhur naga biru tiba-tiba tertawa dan berkata, keluarga Dong Fang adalah keluarga besar di Kabupaten Yuanling. Keluarga besar tentu saja bertindak sesuai aturan. Jika apa yang kau katakan hari ini tersebar, apakah kau tidak takut menjadi bahan tertawaan keluarga lain? Bagaimana mungkin keluarga Dong Fang yang bermartabat bisa berpikiran sempit? Begitu leluhur naga biru mengatakan ini, Long Chen sedikit tercengang. Apa yang sedang terjadi? Long Chen tahu bahwa meskipun leluhur naga biru mengatakannya dengan tepat, dia pasti membantu Long Chen. Namun, Long Chen lebih percaya bahwa hal itu ada hubungannya dengan Dong Fang suanyau karena ketika leluhur naga biru mengatakan hal ini, dia sedang menatap Dong Fang suanyau. Leluhur, pikirkan dua kali sebelum bertindak. Jangan terlalu banyak bicara. Leluhur naga biru memarahi, dan yang lainnya segera menjadi patuh dan tidak berani mengatakan apapun. Bahkan beberapa tetua suan yang hebat tidak berani menentangnya. Long Chen dapat melihat bahwa keluarga Dong Fang yang besar ini sebenarnya didikte oleh leluhur naga biru. Dia adalah satu-satunya prajurit alam sungai surgawi, jadi tidak mengherankan jika dia memiliki prestise seperti itu. Aku sudah memutuskan. Sekarang, aku umumkan bahwa pemenang pertempuran untuk memperebutkan tombak pertempuran naga biru ini adalah Long Chen. Dia akan memegang dan menggunakan tombak pertempuran naga biru selama 10 hari dan memahami tombak pertempuran naga biru. Long Chen, datanglah ke sisiku. Dong Fang Suanyao pernah memberitahu Long Chen bahwa pemilik tombak perang naga biru saat ini adalah leluhur naga biru. Jika Long Chen dapat memenangkan pertempuran, dia akan memadatkan kisejati menjadi benih dan menanamnya di tubuh Long Chen. Dengan benih kisejati ini, Long Chen dapat memegang dan menggunakan tombak perang naga biru selama 10 hari. Selama periode ini, tombak perang naga biru akan memperlakukannya sebagai pemiliknya. Setelah 10 hari, benih kisejati akan menghilang, kuali tujuh warna di makam leluhur. Dan sekarang, leluhur naga biru akan menanam benih kisejati untuk Long Chen.